nah kabur tuh sama Mama seriusan 3 halo selamat siang Bapak Ibu ada selamat siang Pak Rudi selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati maksudnya WCM mana foto itunya kameranya Oh begitu mau foto ya siap Oke senyum ya nanti banyak fansnya umat kopi tolokan yang titik ikuti aja Oke live streaming saya nyalakan Kamu klik siap? Ya silahkan bentar Bentar-bentar Oke saya rekan dulu Kita mulai ya Bapak Ibu ya sebentar Bentar dulu Taruh disiap Oh ya saya mau share screen dulu Bentar Bentar Bapak Ibu saya persiap Oke Oke Saya record dulu Oke Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Jumpa lagi di kegiatan kolaborasi ikatan guru vokasi Indonesia IGV Dengan pangkalan guru antiga projek Nusantara Tang Ranuantra Kali ini kita akan mengadakan workshop 32 jam pembelajaran Dengan tema video on demand atau FOD Sebagai layanan sumber belajar siswa Yang akan dibawakan oleh pemateri keren kita Bapak Rudi Novindra SPD MTPD Dari SMK Negeri 3 Kota Bengkulu Yang akan dipandu oleh moderator Bapak Mughlis Alparuk Ponder dari Pangganuantra Untuk mengefisienkan waktu Saya Umid Keralasari dari Kota Bogor Menyerahkan kepada Pak Bapak Ibu silinkan Baik terima kasih Saya ambil adi dari Kota Bogor Menkenalkan nama saya Mughlis Alparuk Saya adalah ponder dari Pangkalan Guru Atik Nusantara Dari Sulawesi Selatan Baiklah Bapak Ibu peserta sekalian Kali ini kita akan memasuki sesi pertama Dari rangkaian workshop 32 jam pelajaran Hasil kerjasama antarikatan Guru Pukasi Indonesia Dengan Pandan Wanta Gita Kalar Bapak Nusantara Selatan Sebelum kita masuk ke dalam materi Mungkin saya memperkenalkan pemateri kita hari ini Yaitu Bapak Rudi Novindra SPD MPTPD Beliau adalah Guru SMK 3N Kota Bengkulu Bapak Rudi lahir di Padang Tepatnya 17 Juli 1984 Masih mudah sekali Saya lebih jauh lebih tua Beliau adalah anak laki-laki Dari dua bersaudara Selain berprofesi sebagai Guru Sertifikasi Multimedia Juga sebagai asesor kompetensi Kekalian Multimedia Pada program Ahlian Ganda Beliau sering terlibat dalam diklat dan workshop Di dalam pembelajaran Dan merancang berbagai media pembelajaran Dan beliau sebagai pembicara atau fasilitator Selain itu Bapak Rudi beberapa kali mengikuti Kegiatan inovasi Guru tingkat nasional Bahkan yang luar biasa dari Bapak Rudi Selain ini beliau Atau sudah selesai ya Pak Mendapatkan beasiswa unggulan Kemendikbud Di program Paskasarjana Universitas Negeri Padang Prodi Ilmu Pendidikan Nomor telepon beliau sudah ada di grup Bapak Ibu Silahkan nanti Kalau diskusi Emailnya juga Kita akan bagikan di webbook Berikutnya Pendidikan beliau S3 Lagi disertasi sekarang Dengan Judul Teaching Factory Kemudian beliau Sebagai guru Beliau adalah jurnalis Editor dan kameramen di TV Kemudian penyiar Penyiar di radio Audio Di editor dan promosi Sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian Untuk mengepasienkan waktu Ujinkan saya mempersilahkan Kepada Bapak Rudi Untuk membawakan materi Silahkan Pak Rudi Baik terima kasih Saya ucapkan Pada Pak Moklis Untuk pertama kali Ini kita berdapat Selama ini Hanya berseratu rahmi Melalui media sosial Pak Moklis ya Mudah-mudahan Sehat-sehat selalu Dan terkhusus Untuk Bapak Ibu semua Guru hebat di seluruh Indonesia Yang siang hari ini Hadir Di dalam kegiatan Workshop Pola 32 jam Atas kerjasama Dari Pang Ranuantra Yaitu Pangkalan Guru Anti-Gaptek Ini sebuah Inisiasi yang sangat Apik sekali Saya pikir Dari Pak Moklis Dan juga Siap Pak Ini sebuah Inisiasi yang sangat Bermanfaat Saya pikir Untuk kita semua Istilahnya Kita sambil Belajar bersama Di dalam setiap Event workshop Yang diadakan oleh Pang Ranuantra Dan juga Ikatan Guru Fokasi Indonesia Dengan Bu Umid Vicon Ini kalau di Indonesia Kalau orang bilang Baik Bapak Ibu Yang hadir Siang hari ini Nanti Izinkan saya Untuk share screen Kemudian juga nanti Sedikit memaparkan Materi sederhana kita Pada Siang yang berharga Ini berkemudahan Dapat diterima oleh Bapak Ibu Guru semua Yang hadir pada Webek Siang ini Dan perlu saya sampaikan Dan tadi sudah Diperkenalkan bahwa Nama saya Rudino Vindra Saya saat ini Berstatus sebagai Seorang guru Di sebuah SMK Di Kota Bungkulu Dan sudah hampir Tiga tahun saya Bebas tugas Karena Izin belajar Apa tugas belajar Menyelesaikan Pendidikan doktoral saya Di bidang Ilmu pendidikan Kemudian orientasinya Teknologi pendidikan Kemudian Kebetulan fokus saya Selama ini Bidang Kajian saya Dan bidang Riset saya adalah Di instructional Multimedia For learning Dan siang hari ini Kita berkesempatan Untuk mengadopsi Dari sebuah Layanan Sebetulnya Dan Banyak Saat ini Yang manfaatkan Oleh Berbagai Kalangan Kalau misalnya Bapak Ibu Yang ada Di rumah Saat ini Suka menonton Ya Pasti tahu Beberapa aplikasi Yang menyediakan Video on demand Di antaranya Yaitu Kita pernah Mengenal Yang namanya Netflix Kemudian ada juga Mola TV Bapak dan Ibu Nah itu Adalah Bentuk-bentuk Layanan Streaming Dan juga Video on demand Artinya apa Kita bisa Memilih Mana yang Kita suka Untuk kita Tonton Nah izinkan Saya share screen Bapak dan Ibu Ini contoh Mungkin Mohon maaf Sebelumnya Ini contoh Dari Tampilan dari Mola TV Ya Nah ini Sebagai dasar Saja Pijakan kita Bapak dan Ibu Untuk Mengadopsi Teknologi ini Yang kita Kombinasikan Kedalam Proses Pembelajaran Nah dimana Mola TV Ini adalah Layanan Tontonan Bapak dan Ibu Baik itu Berita Sport Film Dan juga Drama Yang suka Nonton Drakor Pasti tahu Bapak dan Ibu Aplikasi Atau Layanan Web Video on demand Mola TV Ini Nah ini Adalah Bentuk-bentuk Video-video Layanan Yang bisa Kita tonton Yang mana Yang mau Kita suka Nah akan Tetapi Bapak dan Ibu Pada siang hari ini Nah kita Tidak akan Menonton Film Tapi kita Adalah Mengadopsi Teknologi Seperti Yang ada Di layar Bapak Ibu Saat ini Terdiri dari Banyak Pilihan Film yang bisa Kita pilih Ini ditonton Bisa Kalau kita Berlangganan Bisa Akses Dan menonton Seluruh film Yang ada Baik film-film Back office Atau yang Film-film Yang berasal Dari Daerah Kita sendiri Nah Itu sebagai Dasar saja Bapak Ibu Misalnya kita Mengalihkan Teknologi Video on demand Ini yang Sebetulnya Sudah hadir Sejak lama Dulu yang Pernah diinisiasi Oleh Indie Home Dengan layanan TV streamingnya Atau IPTV Nah Kita kombinasikan Dan kita Tarik Agar bisa kita Aplikasikan Kepada Dunia Pendidikan Nah Ini sebuah Apa namanya Bukan hal baru Sebetulnya Hanya saja Tidak banyak Yang mau Mengembangkan Karena apa Karena harus Yang pertama Mempersiapkan Video Pembelajaran Yang mesti Dikreate sendiri Nah Akan tetapi Dengan hadirnya Google Saat ini Yang memberikan Begitu banyak Fasilitas Kepada kita semua Dan tidak ada Maksud saya Untuk berpromosi Tapi adalah ini Yang bisa kita Manfaatkan Saat ini Sebagai Layanan Sumber Belajar Bagi Peserta didik kita Dan juga kita Sebagai guru Yang harus Terus Meng-upgrade Skill kita Meng-upgrade Pengetahuan kita Yang mana Harus kita Pelajari Terkait dengan Perkembangan-perkembangan Terkini Bapak dan Ibu Nah Siang hari ini Kita akan Tayangkan sedikit Slide Dan Ibu Sambil nanti Kita juga Berproses Dan Mempelajari Trik-trik Simple Sederhana Kita tidak usah Cari yang Terlalu ribet Terlalu rumit Tapi bagaimana Kita mengaplikasikannya Dan bisa Menyampaikan Dan mentransformasikan Materi-materi Yang kita Sudah Rancang Yang sudah Kita buat Untuk proses Pembelajaran Di sekolah kita Masing-masing Makanya hari ini Tema kita Adalah Video on demand Sebagai Layanan sumber Belajar Bapak dan Ibu Nah Kenapa tadi Sebagai Alasan mendasar Dan kebetulan Saya juga pernah Ikuti Latihan yang Katakanlah Yang sekarang ini Lagi happening Yang sudah banyak Diikuti guru-guru Kita di seluruh Nusantara Google Master Trainer Itu Nah dari sini Ternyata Ini bisa dikembangkan Lebih jauh lagi Kenapa? Karena saat ini Kita Sebagai guru Yang juga Terus belajar Bisa melakukan Hal dan Hal-hal apa saja Dimana saja Dan kapan saja Waktunya Tergantung Kesediaan Dan kesempatan kita Adanya Kapan Waktunya Gitu Nah istilahnya Sekarang ini ada Namanya Google Workspace Atau Ruang Bekerja Baik Secara bekerja sama Ataupun individu Yang di Fasilitasi oleh Google Memang Ada Seperti yang Ada beberapa waktu Lalu di grup Saya baca Dan juga Ada informasi dari Bu Umi Pak Mukhlis Bahwa Bagaimana Kalau saya Misalnya tidak punya Belajar ID Akun belajar ID Nah itu tidak Kita Prioritaskan Kita boleh Siang hari ini Yang punya Atau yang belum Kita coba Menggunakan akun Gmail Biasa saja Yang penting Bapak Ibu Memiliki Akses Ke Gmail Nah Ada Google Workspace Ini Bapak dan Ibu Yang mungkin Belum pernah Mengetahui Adalah Sebuah layanan Atau perangkat Lunak Untuk Bisa Berkolaborasi Dengan Bermacam-macam Fitur Guna Untuk Mendukung Kegiatan Kerja kita Dimana Saat ini Kalau kita Dihadapkan Pada kondisi Pembelajaran Jarak jauh Nah ini bisa Kita lakukan Sapan saja Dimana saja Selama kita Terkoneksi Dengan internet Bapak dan Ibu Jadi basisnya Memang adalah Kita memiliki Akses internet Dan bagaimana Kalau tidak ada Akses internet Bapak dan Ibu Nah sebetulnya Ini Dari Keseluruhan Fitur-fitur Atau Media yang akan Kita jadikan Sumber layanan Belajar ini Hasil akhirnya Kalau mau kita Kembangkan Lebih jauh Bisa sebetulnya Kita Jadikan Sebuah Aplikasi online Yang kita Rancang Online sebelumnya Dan dijadikan Aplikasi ini Menjadi Aplikasi offline Yang bisa Diakses oleh Siswa kita Ketika Di daerah Yang ada Tempat tinggal Atau sekolah Bapak dan Ibu Tidak terjangkau Koneksi internet Dengan baik Seperti itu Nah tapi Kita Sampingkan dulu Kita coba dulu Mengenal Lebih awal Seperti itu Google ini Bapak dan Ibu Pasti sudah Mengetahui Semuanya Ada layanan Emailnya Atau surat Elektronik Kemudian ada Online meeting Dengan Google Meet Kemudian ada Chatnya Kemudian ada Kalendernya Kemudian ada File stroke-nya Atau Google Drive Kita mengenalnya Kemudian dokumen Collaboration-nya Dengan dokumen Kemudian slide Kemudian sheet Kemudian terakhir Google sheet Nah Google sheet Inilah Bapak Ibu Nanti yang kita Coba memanfaatkan Secara optimal Kenapa? Google sheet ini adalah Layanan Web gratis Dari Google Yang bisa kita Manfaatkan Untuk proses Pembelajaran Jarak jauh Atau Pada Proses pembelajaran Tetap buka Juga bisa kita Gunakan Kenapa? Karena ini adalah Akses Yang diberikan oleh Google Tidak harus Menggunakan Akun domain Google khusus Ya Seperti belajar ID Misalnya tidak harus Tapi kita Dengan persyarat Adalah Memiliki Akun Gmail saja Atau email Dengan domainnya Gmail Seperti itu Bapak dan Ibu Oke Kita lanjut Video on demand itu Bapak dan Ibu Tadi sudah saya contohkan Dan kita sudah melihat Bentuk nyata Yang video on demand itu Yang mana sih Atau orang menyebutnya VOD Ya Ini bukan barang baru lagi Bapak dan Ibu Nah tapi adalah Penyajiannya Video on demand ini Bapak dan Ibu Yang kita maksud Dengan video on demand ini adalah Dapat diakses Secara online Ya Melalui jaringan Internet Ataupun menggunakan Fasilitas intranet Seperti yang saya bilang Di awal tadi Kita bisa melihatnya Kapakun Atau bisa mendownloadnya Ya File video ini Bisa berasal dari Kita misalnya Kalau sumber yang Kita bisa manfaatkan Berbasis video Adalah YouTube Misalnya Nah itu bisa kita manfaatkan Bapak dan Ibu Kemudian Video yang sudah kita rancang Sudah kita buat Dan menjadi sebuah video pembelajaran Itu juga bisa kita manfaatkan Yang menjadi komponen penting Dalam sebuah Pembelajaran Distant Learning Atau Pembelajaran jarak jauh Nah dimana Metode ini nanti Tidak ada lagi sekat Ya Untuk pengajaran Kepada Peserta didik kita Yang diikat oleh Ruang dan waktu Seperti itu Bapak dan Ibu Nah inilah yang nanti Yang akan kita coba Aplikasikan Secara sederhana Menyederhanakannya Kedalam dunia pendidikan Nah untuk contoh Bapak dan Ibu Untuk dunia pendidikan Bapak Ibu pernah Mungkin melihat Website Video Dot Kemdikbud Dot Go Dot Ied Nah kita coba Tayangkan Bapak dan Ibu Nah ini salah satu Bentuk VOD Yang di Create oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nah sekarang Bagaimana kita Menyajikannya Dengan Meng-create-nya Secara pribadi Secara mandiri Seperti itu Bapak dan Ibu Sebentar Saya stop dulu Sharing-nya Kita coba Lihat dulu Bentuk Atau contoh Dari Video on demand Kemdikbud.go.id Mudah-mudahan ini Masih aktif Websitenya Karena sudah lama juga Saya tidak mau aksesnya Dan ini sebetulnya Sudah dipindah juga Ke rumah belajar Seperti itu TV edukasi Sudah dipindah ke situ Nah itu Bentuk Pola Dari Video on demand Yang dijadikan Sumber layanan belajar Bagi Peserta didik kita Bapak dan Ibu Sebentar Saya izin Share screen dulu Nah ini Nah ini ya Bapak Ibu Nah ini adalah Bentuk Layanan Sumber belajar Berbasis video Yang Dicreat oleh Rumah belajar ya Atau Pusdatin saat ini Nah ini Salah satu bentuknya Bapak Ibu Di atas kita melihat ada VOD VOD-nya ada tersedia Untuk PAUD Untuk SD Untuk SMP Untuk SMA Dan untuk SMK Kita coba lihat Salah satunya Bagaimana bentuk tampilannya Dan bagaimana Yang disebut dengan Video on demand tersebut Bapak dan Ibu Kemudian ada isinya Karena memang Kendalanya adalah Tidak banyak Dari Kita guru-guru ini Mengirimkan Atau memproduksi Video-video pembelajaran Karena memang Memerlukan Skill-skill tertentu Di dalam proses Create-nya Bapak dan Ibu Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu Video on demand itu Dimana Sajin video Bisa dinikmati Dan dipilih Yang mana Sesuai dengan materi Pembelajaran kita Saat itu Nah ini bentuknya Bapak dan Ibu Nah kita Akan coba Adopsi ini Dalam bentuk yang lebih Sederhana Dimana tidak perlu Kita Menggunakan Domain yang harus Berbayar mahal Kemudian harus Meng-create-nya Seprofesional mungkin Tapi kita coba Alihkan ke bentuk Sumber layanan belajar Sederhana Bapak dan Ibu Nah ini Bentuk Video on demand Yang dimiliki Oleh Kementerian Pendidikan Dan Budayaan Di bawah Produksi Dari Pusdaktin Kalau dulu Pusdekom ya Bapak Ibu Oke Saya izin stop lagi Bapak Ibu Kita coba lagi Lanjut ke Materi kita Papanan kita Nah ini Bisa kita Jadikan Sebuah Apa namanya Bapak Ibu Bentuk baru Di dalam Proses Pembelajaran kita Terhadap Serta didik kita Dengan memanfaatkan Fasilitas Yang free Yang ada Cukup dengan Menggunakan Satu akun Seperti itu Makanya tadi Step Dari mana saja Kepan saja Menggunakan Google Seperti itu ya Tapi kita Tidak ada Afiliasi apa-apa Dengan Google Hanya pemanfaatan Bapak Ibu Oke Fungsi utamanya Dari video on demand Ini Bapak dan Ibu Yang pertama Adalah Untuk Memanaj Program Pembelajaran Tadi Bapak dan Ibu Ya Khusususnya Materi-materi Yang sudah Ada Tersedia Baik di Youtube Secara Basis video Ataupun audio Kemudian juga Memanaj Apa-apa Video-video Yang sudah kita Buat Dan kita Sediakan Ya Nah kemudian Untuk Memberikan keterangan Lebih jelas Untuk Informasi Manajemen Sumber belajar Nah itu Makanya kita Menyebutnya Video on demand Bapak dan Ibu Karena disana Ada proses manajemennya Kemudian Ada keterangannya Nanti lebih lengkap Biar Apa Bisa digunakan oleh Peserta dintik kita Secara mandiri Nah kemudian Bagaimana Kita menggunakan Fasilitas video on demand Untuk Pembelajaran ini Bapak dan Ibu Nah Tentu Sarat utama adalah Bapak dan Ibu Memiliki Perangkat keras Seperti laptop Misalnya ya Atau komputer Yang bisa mendukung Proses multimedia Artinya Kalau Kemampuan Laptop saat ini Yang Bapak Ibu miliki Saya yakin Sudah tidak ada lagi Yang misalnya Laptop yang Di bawah Yang tidak mampu Mengoperasikan multimedia Karena Produksi dari laptop Saat ini Sudah Minimal di Core i3 Seperti itu Jadi saya rasa Laptop Bapak Ibu Yang ada saat ini Dimiliki Itu sudah cukup Untuk Memfasilitasi Untuk membantu Bapak dan Ibu Meng-create sebuah Sumber lain Belajar Kemudian Bagaimana cara kerjanya Serta fungsi Dari IOD ini Bapak dan Ibu Ini sebetulnya Seperti yang saya bilang Di awal tadi Layaknya Kita Mempunyai Sebuah Tempat rental Seperti itu Ya Yang berbasis Web Kemudian Peserta didik kita Bisa memilih Mau materi mana Mau film mana Tadi yang mau diambil Seperti yang di Mola TV tadi Bapak Ibu Kemudian ditonton Oleh peserta didik kita Bisa Apa Bisa merupakan materi Pembelajaran Atau misalnya video Kita pembuka Untuk belajar Dan kita kaitkan Dengan video-video Proses Penyampaian materi Dan segala macamnya Itu nanti bisa kita Satukan di dalam Sebuah Bebasis Bapak dan Ibu Oke Kemudian Bapak dan Ibu Yang mencirikan Yang pertama adalah Adanya proses Asinkronus Bapak dan Ibu Ada belajar Mandiri di sana Nah ini Yang menjadi ciri Untuk pembelajaran jauh Dimana Kita Sebagai pusat Sumber belajarnya Dalam bentuk fisik Kita memberikan Materi Menyiapkan materi Menyiapkan perencanaan Pembelajaran Nah kemudian kita Delivery Kita kiri Kita create Dalam bentuk apa Dalam bentuk pesan Kemudian materi Kemudian juga Tutorialnya Atau langkah-langkahnya Nah kita Perlu sampaikan ini Pada sebuah media Yang bisa Terjadi interaksi Antara pengajar Dan juga Pembelajar Bapak dan Ibu Nah kemudian Kenapa Google Set Bapak dan Ibu Karena dari beberapa Website Atau aplikasi Penyedia Web ini Google Set Ternyata Salah satu Kelebihannya Adalah Caranya Atau penggunaan Atau Operasionalnya Yang sangat Simple Sangat sederhana Tidak ribet Bapak dan Ibu Nah ini Biasanya Banyak Menjadi Kendala Bagi Kawan-kawan Kita Di lapangan Dalam proses Pembelajaran Kenapa Kalau harus dihadapkan Dengan Website Yang dimana Harus menyiapkan Yang namanya Domain Kemudian Harus menyiapkan Room Apanya Membeli Layanan Misalnya Ke beberapa Tempat Penyedia Domain Kemudian Dengan harganya Satu tahun Yang berkisar Cukup mahal Di Kisaran Satu juta Lebih Atau Bahkan Sampai Lima juta Tergantung Ruang Yang kita Pesan Nah Untuk itu Bapak dan Ibu Kita pilih saja Yang free Dan bisa kita manfaatkan Secara Maksimal Bapak dan Ibu Nah Google Search ini Bapak dan Ibu Bisa Menampung Seluruh Fasilitas Yang dimiliki oleh Google Workspace Tadi Bapak dan Ibu Di antaranya Bisa menampung Dokumen Kemudian Form Kemudian Kalender Kemudian Youtube Kemudian File-file Bergambar Baik Ekstensinya JPEG Ataupun PNG Dan lain sebagainya Juga Teks Oke Bapak dan Ibu Nah itu dia Kemudian Sumber belajar Bapak Ibu Saya coba Kutip ini sedikit saja Sebagai Wawasan kita saja Adalah Memberikan pengalaman Yang sangat mendasar Kepada peserta didik Seluas-luasnya Kesempatan Untuk Mengakses Layanan itu Kita berikan Kepada Peserta didik Untuk apa Untuk Pembelajaran Dan pengalaman Belajar Agar bisa Menyentuh Kepada Peserta didik kita Yang dapat Menimbulkan Peristiwa Belajar Ataupun Nanti outputnya Adalah Yang kita harapkan Adalah sebagai Sebuah Perubahan Tingkah Laku Ke arah yang Lebih baik Yang telah ditentukan Melalui proses Pembelajaran Atau materi Yang kita Sungguhkan Kita sajikan Kepada peserta didik Bapak dan Ibu Nah Di antaranya Sebetulnya Sumber belajar itu Banyak Variasinya Bapak Ibu Saya yakin Bapak Ibu Sudah sangat Banyak sekali Memiliki Sumber-sumber Belajar Yang sudah Bapak Ibu Create sendiri Atau Bapak Ibu Kumpulkan Dari berbagai sumber Baik dalam Bentuk cetak Non-cetak Ataupun Ketiga sumber Apa Ataupun Penggabungan Sumber di atas Dimana Cetak pun sekarang Bisa dijadikan Bentuk non-cetak Seperti PDF Seperti itu Adalah bentuk Electronic book Misalnya Kemudian Sumber belajar itu Tidak hanya berupa itu Bisa Berbentuk Fasilitas Yang Bentuknya Perpustakaan Kemudian Ada Misalnya Ruangan belajar Lapangan olahraga Dan keempat adalah Bentuk Sumber belajar itu Berupa kegiatan Wawancara Kerja kelompok Nah ini bisa Bapak Ibu baca saja Secara Jelas Agar Kita Bisa memahami Secara Mendasar Apa yang dikatakan Sumber belajar itu Dan ternyata Ada jenis-jenisnya Sampai kepada Lingkungan sosial kita Lingkungan masyarakat kita Nah itu juga adalah Sumber belajar Bagi kita Dan bagi Peserta didik kita Bapak Ibu Oke Nah apa saja komponen nanti Yang bisa kita Siapkan Dalam meng-create Sumber belajar itu Bapak Ibu Ada pesan jelas Ada Pesan yang akan kita Rancang Yang akan kita muat Tentunya Nanti Ini kita Masukkan ke dalam Video Pembelajaran yang akan kita Siapkan Atau kita cari Bapak dan Ibu Melalui layanan Yang disediakan Google tadi Kemudian Ada manusianya Manusianya Ada peng-create Ada penyajinya Ada interaksinya Nah kemudian Materialnya Materialnya itu Nanti bisa Bapak Ibu Cari Dan beraneka sumber Bisa bahan cetak Yang Bapak Ibu tampilkan Ke video Menjadikan video Kemudian bisa bahan Gambar Atau J yang baru Back extension JPEG PNG yang Bapak Ibu Kliat menjadi sebuah video Bisa ditayangkan Seperti itu Kemudian tentu ada Device Device itu ya Seperti Laptop Ya Perangkat Kerasnya Kemudian ada Smartphone Untuk mengaksesnya nanti Nah kemudian ada Metode dan tekniknya Metode dan teknik ini Bapak dan Ibu Itu masing-masing Kita mempunyai Trick dan tips masing-masing Bagaimana kita yang Memcreate sumber belajar itu Agar menarik Agar bisa Mengajak Peserta didik kita Untuk Mengakses Sumber belajar tersebut Nah tentu Ada lingkungan Ada settingnya Bapak dan Ibu Dari Komponen Dari sumber belajar tersebut Misalnya Kalau kita ambil dia Berbasis internet Kita merekod Video kita pribadi Menggunakan powerpoint Nah itu juga bisa Itu adalah Belingkungan Bentuk lingkungan Yang settingnya adalah Digital seperti itu Menggunakan perangkat Keras dan perangkat Luna Kombinasi di keduanya Oke Kita coba Sedikit Demonstrasikan Bapak dan Ibu Mudah-mudahan Bapak Ibu Bisa Menaksikan Dengan seksama Kita coba Praktikan Bagaimana Bagaimana kita Keluarkan tadi Sedikit Pengantarnya Dan bisa dibaca Juga ada di dalam PDF semuanya Yang lengkapnya Lebih detailnya Yang sudah saya kirim Beberapa waktu lalu Nah ini Contoh Bapak Ibu Yang tadi Sebelum kita Memulai kegiatan Saya coba Rancang-rancang Apa Membuat Apalah Membuat Miniaturnya Kira-kira seperti itu Menggunakan Google Reset Nah ini Kira-kira nanti Kita coba Pelajari bersama Satu persatu Step by step Langkah demi langkah Bagaimana kita Menggarap sebuah Video on demand Yang kita manfaatkan Sebagai sumber Lainan belajar Bapak dan Ibu Nah ini Bentuk dari Tampilan Google Sheet Yang kita Bicarakan di awal Pada pengantar Tadi Bapak Ibu Oke Kita tunggu sebentar Oke Ini Bapak Ibu ya Jadi Dari Aset yang sudah Saya kirim tadi Melalui link Atau yang Sudah Bukan via WA Bapak dan Ibu Itu bisa Bapak Ibu buka Lebih simpel sih Memang yang Bapak Ibu download saja Atau unduh saja Yang sudah saya kirim Ke WA tadi Ini sama-sama Bisa kita ikuti Langkah ini Bersama-sama Bapak Ibu Nah ini bentuknya Bapak Ibu Nah ini yang Sudah jadi Ya Secara Selatan Kenapa Slatnya Kalau diaku Tampilannya Tulisannya Praktek Google Slate Google Site Tadi Bapak kan Mau Nampilin produk ya Ya oke Kita coba Dua menit Ya Oke Ini saya Ganti Nah ini bentuk Tampilannya Bapak Ibu Yang diganti Bapaknya Nah ini Udah Udah Oke ya Baik Bapak Ibu Nah ini bentuk Yang saya kombinasikan Dari aset-aset Yang sudah saya kirim Ke Bapak Ibu tadi Nah ini kira-kira Nanti yang akan menjadi Fokus kita Pada siang ini Nanti akan saya Simulasikan Di layar monitor Bapak Ibu semuanya Nah ini teks Yang saya kirim Tadi Bapak Ibu Dan ini Ada layar Gambar Yang saya kirim Tadi Ini sengaja Saya ambil contohnya Dari Tematik dulu Buku tematik ya Bapak Ibu yang Di sekolah dasar Pasti paham Sekali ini Nah ini bentuk Yang kita ambil Bapak Ibu Jadi nanti Ini Kalau ditampilkan Ini kan kita Berada di Layer Projectnya Bapak Ibu Kalau kita tampilkan Kita preview Atau kita perhatikan jauh Ya hasilnya akan Seperti ini Bapak Ibu Ini bisa kita buat Dengan Waktu yang Tidak lama Bapak Ibu Nah Hitungan jari Hitungan jari Hitungan jari 10 menit lah 10 menit Tidak kira seperti itu Nah ini Bapak Ibu Kita bisa klik langsung Kita Jangan lupa nanti Di dalam setiap Aktivitas Praktik kita Bapak Ibu Kalau misalnya ada Menggunakan Sumber yang kita ambil Dari Youtube Jangan lupa melampirkan Video sumbernya Diambil dari mana Atau linknya Diambil dari mana Nah ini Kita klik ini Bapak Ibu Kita akan dihantar Pada halaman Untuk nontonnya Seperti itu Oke Nah ini Tung play Bapak Ibu Di sini Tanpa harus lagi Kita Dihantar ke Halaman Youtube Yang mungkin banyak Kalau banyak layer itu kan Merepotkan Anak-anak Nanti Bapak Ibu Nah itu kira-kira Bapak Ibu Ini juga bisa langsung Kalau kita kembali Ke Depan Depan Dan mohon diikuti Dari rumah Bapak Ibu Masing-masing Oke saya akan coba Simulasikan Proses Pengerjaan Dan pengoperasian Google Sheet Dengan Pemanfaatan Video sumber Dari Youtube Biar kita Biar kita Sama-sama Perhatikan dengan Saksama bagaimana Kita mengkriatnya Dari awal Bapak Ibu Oke Untuk Bapak Ibu Yang sudah Membuka laptop Juga dipersilahkan Sambil nanti Mengikuti ya Ada yang bilang Ulangi Belum Bu Belum 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 Bu Itu tadi baru contoh Bu Oke Baik Bapak Ibu Kita mulai dari awal Kita skip dulu Yang ada di sini Semuanya biar Tidak Mempengaruhi Pekerjaan kita Oke Saya akan share Oke Bapak Ibu Saya mending bagusnya Share screen Luasnya aja ya Yang di atas aja Pak Yang di atas Biar gampang gitu Nah ini Biar kebuka semua Oke Bisa dilihat Bapak Ibu Bisa Lagi buka Google Oke kita Langkah pertama Adalah Kita Membuka Menggunakan Kalau bisa ya Bapak Ibu Nanti bisa menggunakan Misalnya Browsernya yang Misalnya Google Chrome Atau Mozilla Ataupun mungkin Ada yang Selain Mozilla Dan Google Chrome Juga bisa nanti ya Atau Safari Misalnya Nah di sini kita Cari saja Pertanyaan Selain Bisa Chrome Mozilla Safari Apakah emailnya Harus belajar .id Ya Untuk emailnya Tidak harus belajar .id Tapi adalah Menggunakan Gmail saja Tidak harus Menggunakan Belajar .id Untuk domain Emailnya Tapi Bapak Ibu Cukup Nanti Pokoknya Gmail bisa ya Ya Pokoknya Bapak Ibu Gmail bisa Jangan lupa ya Bapak Ibu Diaktifkan dulu Sudah Saya juga menggunakan Gmail Biasa Bapak Ibu Saat ini Ya baik Ya Oke ya Banyak yang takut Nggak bisa ngerjain Tugas Karena nggak punya Belajar .id Insya Allah Kita gunakan Yang kebanyakan Orang pakai saja Bu Ya Karena tidak semua Itu ya Saya juga menggunakan Gmail biasa Bapak Ibu Ini email yang aktif Saya yang saya gunakan Oke Nah Browser kita Kalau sudah Terkoneksi Dan sudah kita login Ke Google Chrome Ya Pasti akan Berposisi Seperti ini Bapak Ibu Atau berbentuk Ini ya Kemudian bahasanya Mesti dipahami Seperti yang ada Di layar monitor Bapak Ibu Nanti Ini salah satu Bentuk Kalau Bapak Ibu Sudah login Menggunakan Gmail Menggunakan Browser Google Chrome Ya Begitu juga Kalau Bapak Ibu Nanti Login Menggunakan Akun Gmail Bapak Ibu Menggunakan Mozilla Safari Dan lainnya Akan ada Bapak Ibu Pada taskbar Bagian atas ini Akan muncul Apa namanya Indikator Ini adalah Gmail Bapak dan Ibu Dan Yang bergambar Petak Kecil-kecil ini Sebanyak Sembilan ini Ini adalah Layanan yang bisa Ibu manfaatkan Bapak Ibu manfaatkan Di Google Ya Akun Gmail Bapak Ibu Nah yang akan kita gunakan nanti Adalah Ada Drive Ya Kemudian ada yang namanya Google Sheet Bapak dan Ibu Ya Google Sheet Ya Ini Drive Google Drive Atau Penyimpan data Penyimpan data File Google Drive Tapi saat ini Kita akan menggunakan Google Sheet Ya Bapak Ibu ya Oke Kita coba Di Chrome kita Di browser kita Google Sheet Oke Nah Kita akan langsung Dihantar pada Pilihan Yang kebetulan ini A laptop Bapak Ibu Akan Berbeda Kemudian Kebetulan di laptop saya Itu yang muncul pertama Itu adalah di pencarian saya Ada di Google Sheet Nah kemudian kita klik ini Satu kali Ya Untuk membuka Web dari Sheetgoogle.com Slash new nya Oke Ini tampilan Dari Google Sheet yang Sudah kita awali tadi pencariannya Melalui Google Ya Bapak Ibu ya Atau di browser Kita menggunakan Chrome Seperti itu Nah Dari tampilan ini Bapak dan Ibu Sebetulnya Ini adalah Untuk Kita Memulai pekerjaan Dimana Setiap Memulai pekerjaan Itu Ada beberapa Tema-tema Atau template-template Yang sudah disiapkan oleh Google Sheet sendiri Bapak Ibu Nah akan tetapi Template yang sudah ada itu adalah Berisikan misalnya Kalau saya contohkan Seperti yang terlihat di layar monitor Bapak Ibu Yang Kemudian untuk restoran Untuk salon Dasar pengasuh Ya Untuk kelas Juga ada ini Nah itu bisa Bapak Ibu Buka Ya Kalau Bapak Ibu saat ini sedang menggunakan Laptop Bapak Ibu Bisa buka Untuk melihat saja dulu Bagaimana Orang Ya Atau tema yang sudah disiapkan oleh Google Sheetnya Seperti itu Nah Untuk saat ini Siang ini Kita akan sedikit Membuat Google Sheet ini Dengan Mengadopsi teknologi yang kita sebut dengan namanya Video on demand tadi Atau video rental tadi lah Kita bahasakan secara sederhana Bapak Ibu Yang mana Video ini berisi Materi-materi pembelajaran Untuk peserta didik kita Lalu apa yang akan saya lakukan Saya akan klik ini Bapak Ibu Ya Yang kosong Tanpa Menggunakan tempet Nah Karena kita akan meng-create sendiri Akan menyusun sendiri Akan membuat sendiri Bagaimana Sebuah Sheet Ya Untuk Kita memanfaatkan sebagai Video On demand Sebagai layanan sumber belajar Baik Bapak dan Ibu Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu ya Tidak usah terburu-buru Waktu kita masih panjang Nah Di sini Bapak Ibu Bapak Ibu dihantar pada yang namanya Tempat Bapak Ibu melakukan Pekerjaan Bapak Ibu Ya Namanya Ini adalah Layar Untuk bekerja Untuk membuat Untuk Merancang Ya Tampilan Pelayanan Sumber belajar Bapak Ibu Oke Apa langkah yang pertama Bapak Ibu Yang harus kita kerjakan Nah Kita harus kenal dulu ya Bapak Ibu Dengan Berbagai Timur Atau menu Yang ada pada bagian Kanan ini Bapak Ibu Oke ya Nah di Bagian paling atas Bapak Ibu Ya Seperti saya Pandu Bapak Ibu Menggunakan Kursor saya Yang pertama itu ada sisipkan Ya Sisipkan ini Terdiri dari Beberapa sumber-sumber Yang terintegrasi Kepada Akun Gmail Bapak Ibu Ya Sisipkan ini Bapak Ibu Saya ulangi Terdiri Atau Terintegrasi Terintegrasi Dengan akun Layanan Gmail Bapak Ibu Ya Misalnya Google Drive Kemudian gambar Kemudian Text ini Kemudian Sematkan Atau kita Bahasanya adalah Embed Seperti itu Menyematkan kode Nah kemudian Disini ada namanya Fitur Tata letak Bapak Ibu Bagaimana nanti Desain yang kita Atau tampilkan Pada bagian Kursor ini Bapak Ibu Atau pada bagian Halaman dari Seat kita ini Kita menyebutnya Ini site ya Apakah Dengan gambar Kemudian dengan Text ya Seperti yang ada Di layar monitor Bapak Ibu Nah itu bisa Bapak Ibu pilih Sesuai dengan Mana yang Bapak Ibu suka Ya Nih Kemudian ada Text yang dapat Diciutkan Ya Kita baca dulu Nanti kita Ketui fungsinya Kemudian ada Daftar isi Kemudian ada Klausel gambar Kemudian ada Tombol Kemudian ada Pemisah Placeholder Kemudian Youtube Kalender Peta Dokumen Slide Spreadsheet Formulir Dan diagram Bapak Ibu Oke Kemudian ini Di samping Menu sisipkan ini Ada namanya menu Halaman Halaman ini Bapak Ibu Diawali setiap halamannya Adalah dengan namanya Halaman muka Ya Ini halaman muka Tampilan awal Pada site Bapak Ibu Yang akan Bapak Ibu buat Nanti kita bisa Menambahkan halamannya Ya Bapak Ibu Melalui Menu Halaman ini Kemudian tema Tema ini Bapak Ibu Bisa kita pilih Sesuai dengan Selera kita masing-masing Ya Untuk mengganti Gaya font Gunanya Ya Kalau saya ganti Seperti ini Nah Berubah Kemudian Mengganti warna Ya Pada Pada bagian Feeder ini Bapak Ibu Ya Nah Seperti ini Kita ganti warna Bisa Kalau itu Mau pilih warna lain Kita bisa klik yang ini Kita ganti misalnya merah Semacam Bisa Bapak Ibu Nah Atau bagaimana Caranya Kalau kita menggunakan Yang di bawahnya Nah dia akan menjadi Seperti ini Ya Itu untuk penggunaan tema Bapak dan Ibu Oke Baik Kemudian Setelah kita kenal Dari tiga menu Pada sisi kanan ini Bapak dan Ibu Kita akan melihat Pada Bagian paling atas Ya Ada publikasikan Kemudian Ada Untuk Menu lainnya Ya History versi Duplikasi Laporkan masalah Dan Sampai ke ikut turnya Nah ini sebetulnya Untuk kita belajar Kalau Bapak Ibu Misalnya ada Dari nanti Setelah pelatihan ini Atau workshop ini Agak sedikit lupa Atau lupa direkam Lupa dicatat Nah bisa mengikuti Tur ini Bapak dan Ibu Ya Ikuti tur Pada tombol Titik tiga Di atas ini Silahkan klik saja Tur Nah akan diantar Bapak Ibu Untuk diperkenalkan Kepada masing-masing Fitur-fitur Yang ada pada Google Sheet ini Bapak dan Ibu Nah kemudian Kita ada tombol Yang bergeriji ini Bapak Ibu Ada di paling atas itu Navigasi Bapak Ibu Kita lihat Bapak Ibu penggunaannya Navigasi ini Yang pertama itu ada Mode Mode itu adalah Mau kita Pakai bagian mana Nanti Untuk Tombol-tombol menu Yang akan kita gunakan Pada sheet kita Bapak Ibu Itu modelnya mana Bagian atas K Atau bagian Samping K Nah coba Bapak Ibu ya Saya pakai bagian atas dulu Yang mana sih Yang bagian atas dimaksud dari Setelan Setelah di setel ini Bapak Ibu Nah ini dia yang dimaksud Dengan bagian atas Bapak Ibu Kita coba pertinjau Oke 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 Sekar ya Kita lihat perubahannya Kalau dia bagian samping Halaman tadi Halaman Halaman muka Kalau kita preview Itu kan akan ada pada bagian Atas Oke Sebentar Saya alihkan dulu ini Nah Oke Nah kemudian Kita coba menggunakan Bagian samping Nah Nah itu Nanti Akan muncul di bagian sini Ya Bapak Ibu ya Bagian sini Halaman muka Ya bagian sini Halaman muka Kemudian ke bawahnya Video atau apa Nah untuk melihatnya nanti Kita coba simpan dulu Situs ini Kita coba Kita latihan ya Kita buat Bapak Ibu Oke Ini step kita Yang awal Bapak Ibu Kita simpan dulu Kita buat judul Foldernya Judul Pekerjaannya dulu Latihan saja kita buat Lalu kita Lihat nanti Pada bagian ini Oke Bapak Ibu ya Karena harus Dibuat dulu Nanti akan muncul dia Setelah halaman muka ini Bapak Ibu Kita bekerja Langsung Gunakan yang pertama adalah Setelah mengisi Judulnya Dia akan tersimpan Otomatis Di drive Bapak Ibu Nanti akan tersimpan Dan tidak akan Jadi jangan takut Bapak Ibu Untuk kehilangan Pekerjaan yang sudah dilakukan Dia akan secara otomatis Tersimpan pada Google Drive Bapak Ibu Nah kita gunakan Yang pertama adalah Mengisi atau memberikan Identitas kepada Pekerjaan kita Kemudian baru kita Masuk kepada halaman Halaman muka kan sudah ada Seperti yang tampil ini Adalah halaman muka namanya Kemudian kita tambah Dengan menggunakan Halaman baru Bapak Ibu Yang ada tanda Plus di bawah Kita klik saja Kita kasih nama Bapak Ibu Misalnya Video Nanti kita ke halaman duanya Kita kasih nama dengan Video Seperti itu Bapak Ibu Video Nah ini sudah dihantar kita Pada halaman yang kedua Karena di sini Pada bagian kanan ini Bapak Ibu Di menu halaman ini Sudah ada dua Halaman Yang pertama itu halaman Home Atau halaman depan Halaman mukanya Nah kemudian ada Halaman keduanya Dengan home Seperti itu Nah kemudian kita tambah lagi Bapak Ibu Satu halaman lagi Kita sebuah perlu Buatkan adalah Profil Guru Ya Sudah kita siapkan Tiga halaman dari Pekerjaan kita ini Bapak dan Ibu Halaman muka Halaman video Atau profil guru Nah ini Yang saya masuk Di samping tadi Bapak Ibu Nah dia akan Berposisi di Samping Halaman muka Video dan profil guru Kemudian Bapak dan Ibu Kita coba Lihat lagi Bagaimana dia Kalau di atas Nah Dia akan muncul pada Bagian atas Halaman muka Video dan profil guru Persis seperti website Bapak Ibu ya Karena namanya site ya Google site Nah ini yang akan kita Masakan sebagai Meng-create-nya menjadi Sebuah Layanan sumber belajar Halaman dua Halaman tiga Profil gurunya Oke Bapak Ibu Kita kembali ke halaman depannya Atau halaman mukanya Nah Setelah kita buatkan Halamannya masing-masing Sudah tiga halaman Yang kita buat Lalu kita akan Coba Memberikan dekorasi-dekorasi Atau interiornya lah Kalau diistilahkan Bapak Ibu Ya pada site ini Yang pertama Pada bagian atas Ya Kita tambahkan logonya Logonya kita masukkan Ke Logo ini Kita masukkan Menggunakan fasilitas Bagian kiri atas Bapak Ibu Kalau kita misalnya Ini Kita tampilan kosongnya Bapak Ibu ya Kita coba Di sini klik di latihan ini Akan muncul Tambahan logo Ya Bapak Ibu klik saja Tambahan logo Maka akan diantar kepada Dela setelan tadi Ini Bapak Ibu upload saja Logonya Ya Untuk logonya Maka tadi saya kirim Aset ya Aset yang sudah saya kirim Bapak Ibu Kita ambil satu Yang video Ya Oke Kita sudah gunakan Logo Maka dia akan muncul Pada bagian kiri Pojok sekali Ya Nah setelah itu Baru ada identitasnya Latihan VOD Kita lengkapi Bapak Ibu ya Video On Dimanya Seperti ini Oke Video on demandnya Nah Kemudian judul halaman ini Bapak Ibu Boleh Bapak Ibu Berikan Teks Ya Boleh juga tidak Saya memilihnya tidak Bapak Ibu Kenapa? Karena kita sudah siapkan dengan Gambar tadi Bapak Ibu Yang sudah saya Kirim ke Bapak Ibu tadi Baik yang ada Di link Saya kirim tadi Ataupun yang ke WA Ya Kalau Bapak Ibu Klik bagian sini Bagian Bawah dari video tadi Logo tadi Dan judul tadi Itu ada Ubah gambar Dan jenis Header Nah Kita perkenalkan dulu Bapak Ibu dengan jenis Headernya Ada model Sepanduk Seperti yang Bapak Ibu Lihat ini Itu adalah Header dengan model Sepanduk Kemudian ada namanya Header dengan hanya Judul Seperti itu Nah tampilannya seperti ini Ya Kemudian kita lihat Jenis Header lain Sepanduk besar Nah dia ukurannya Jauh lebih besar Dari yang tadi Dari sepanduk tadi Kemudian ada yang Bentuk sampul Lebih besar lagi Ya Nanti ini diserahkan Kepada Bapak Ibu Mau pakai yang mana Kita coba satu persatu Ya kita Masukkan gambarnya Kita ubah gambarnya Kita upload Dari Aset yang sudah Saya kirim ke Bapak Ibu tadi Asetnya tadi Sudah saya kirim Video on demand Kita coba ambil yang ini Ya Oke yang ini Oke Dengan ukuran besar Ya Bapak Ibu Kalau kita Ganti Jenisnya ke sepanduk Yang besar Nah dia akan Seperti ini Sedikit lebih kecil Akan berubah lagi Kalau kita berikan Sepanduk seperti ini Dia akan lebih kecil lagi Oke Kita preview dulu Bapak Ibu Sampai disini ada pertanyaan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Baik Saya nyalakan dulu Bergantian ya Bapak Ibu Sebentar Saya nyalakan dulu Silahkan resen Bapak Ibu Yang mau bertanya Lalu Sampai sesi ini Yang kecilan dulu nak Halo Bapak Ibu Adakah yang mau bertanya Atau kita lanjut dulu Silahkan Ada ini Parudis Bentar Silahkan Buk Baik Silahkan Apabila kita mempunyai Video pembelajaran sendiri Yang sudah kita upload di Youtube Apa bisa kita tarik ke Ini ya Nah Sabar ya Bu Akan sampai ke situ Bu Tunggu 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 ini nanti Akan mainnya Drag and drop saja Bu Tidak terlalu rumit Ya Baik Bapak yang ingin lain ada Ijin bertanya Bapak Silahkan Ibu Sebenarnya saya ini Sudah membuat Website ya Dengan menggunakan Google site Hanya saja Yang jadi Permasalahan itu Tampilan di HP Backgroundnya itu Tidak terlihat semua Gitu Kalau ingin terlihat semua Kira-kira Size untuk Background itu Berapa kali berapa ya Pak Terima kasih Baik Ibu Oke Untuk Background Bapak Ibu Ya Background yang dimaksud Apakah bagian Headernya saja Atau keseluruhan Ibu Halo Ibu Header Header Bapak Bagian header Bu ya Nah kalau header ini Bapak Ibu Yang digunakan adalah Sebetulnya Ini kan Seperti aset yang saya Sampaikan ke Ibu tadi Misalnya Untuk aset ini ya Ini ukurannya Kalau misalnya Kita lihat Ukurannya Ukurannya ini Kalau kita bawa ke Misalnya ke Nah ini Ibu Dimensinya itu adalah 1021 x 588 piksel Bapak dan Ibu Ya Artinya apa Jangan digunakan gambar yang Resolusi kecil Ya Jangan digunakan gambar yang Beresolusi kecil Atau kalau Bapak Ibu Meng-create sendiri Pada Misalnya Di file Photoshop Misalnya Bapak Ibu harus Menggunakan Ukuran Lebih dari 1000 piksel Ya 1000 itu kan Kalau kita Mengasumsikannya Ke bentuk Tadi 1000 itu adalah Ukuran Bagian Horizontalnya Bentangannya Nah kemudian Yang 500 itu Kan adalah Tegaknya Ya Artinya Gambar yang Ibu gunakan Upayakan dia Berukuran High Resolusi Jangan gambar yang Kecil Seperti itu Jadi Bisa nanti Kalau untuk Kita memasukkan ke Header ini Bapak Ibu Sebetulnya dia Sudah menyesuaikan Sendiri Ya Nah Sudah menyesuaikan Dengan Mengatur Sendiri Gambar yang kita Upload Bapak Ibu Misalnya Kalau kita contohkan Ini Saya menggunakan Sebuah gambar yang Kecil Katakanlah ini Ini berapa ya Ini cukup besar Cukup besar Saya coba Menggunakan gambar yang Kecil itu Misalnya seperti ini Ini besar juga Nah ini mungkin Ya Ini agak kecil mungkin 450 3 450 Kali 3 14 Ya Kita coba Masukkan Nah Dia akan Mengatur sendiri Bapak Ibu Nah makanya Untuk gambar ini Bapak Ibu Gunakan Sesuai Dengan Apa yang kita Butuh Tadi Kita maunya Posisi Gambarnya itu Ya Kita siapkan Dengan Se Ukuran yang Cukup Lumayan Ya Atau Ibu Bisa menggunakannya Untuk header ini Sebetulnya Menggunakan ukuran ini Sudah cukup Yang 10 2 1 Kali 5 8 8 Nah itu Sebetulnya Tergantung Nanti Ibu maunya Tampilan seperti apa Nah kebetulan Gambar ini adalah Saya Memposisikan Video Demandnya itu Di tengah Nah jadi Ukurannya cukup Jadi Begini Bapak Kalau untuk Kan tampilan itu Nanti kan Kalau di preview Ada 3 ya Pak Di laptop Di handphone Sama di tablet Nah kalau di laptop Sama di tablet itu Tapi kalau di Di HP Itu jadi Jadi kurang Bagus aja gitu Tampilannya Saya tuh Di ketiga-tiganya Itu bisa Terlihat semua Bagaimana gitu Baik Kalau begitu Ibu Solusinya adalah Kita gunakan saja Ini gambar yang Misalnya Kita gunakan gambar Yang di Headernya itu Gambar yang Tidak Berlogo Atau Bertuliskan Teks Bapak Ibu Begitu cara kita Untuk menyiasatinya Nah seperti ini Saya tukar Seperti ini Nah ini kan Kita harus Membuat teks Misalnya Kita buat dengan Video On Demand Seperti itu Nah Kalau kita membuat teks Seperti ini Dengan background yang Polos ya Nah itu Kalau kita preview Dia akan menjadi Pisa semuanya Nah itu Paham Bu ya Oh jadi Petulisan di dalam gambar Itu juga berpengaruh Iya Artinya apa Kan Itu yang dimaksud Ibu Maaf Ibu Ibu sempat tadi Ibu Nah itu yang dimaksud Ibu Haryatinisi tadi Ibu Umi Kenapa Kalau misalnya Kita sudah Mendesainnya terlebih dahulu Nah itu kan Kita harus Sesuaikan ukurannya Dengan Header yang disini Gitu Dan itu kan Beda-beda Setiap Jenis yang kita pilih Itu beda lagi Nah ini kan beda lagi Nah jadi untuk Menyiasatinya Kalau Misalnya Kita cari satu Contoh Ibu Begini Ini Bapak Ibu ya Sebetulnya bisa Bapak Ibu Cari saja pada Ukuran Header Header Normal itu berapa Ukuran Header Cari saja Bu Nah yang misalnya Orang Biasanya Berapa saja Header Youtube misalnya Nah ini Lazimnya Bapak Ibu 2560 Pixel Kali 1440 Pixel Channel Header Nah tapi kan Kalau misalnya kita Paham Mengatur size Dengan menggunakan Photoshop Ya Itu minimal Menggunakan Apa namanya Aplikasi-aplikasi Memolak Gambar Tapi kalau tidak Ibu Trik yang bisa kita gunakan Adalah dengan ini Ini rasanya lebih Cepat dan lebih Simple Kenapa Kita gunakan saja Background yang Polos ya Yang gambarnya bisa kita Download bisa kita Ambil dari file mana saja Yang tidak ada copyrightnya Yang tidak Dilarang Kemudian kita tulis disini Video On Demandnya Untuk Textnya Memang sebetulnya Bagian atas ini Tidak ada Keharusan sih sebetulnya Tapi ini kan hanya untuk Mengenalkan saja Bapak Ibu ya Untuk Agar orang tahu Ini oh ini halaman apa Ini halaman video On demand Nah ini kalau kita Perhatikan jauh Sesuai masalah Ibu Haryatin yang sudah di Dia akan Terselesaikan Dia akan langsung Mengikuti Halamannya Seperti itu Nah itu Nah ini Trik dari Hanya saja Bapak kalau Seperti itu kan Kita tidak Bisa Customize Background yang Kita ingin ya Pak Jadi itu Mau tidak mau Backgroundnya yang ada Di site-nya ya Pak Betul Yang polos Yang polos ada di site-nya Tapi kalau Ibu misalnya Untuk background ini Mau Ibu sesuaikan Ya kita coba Buat sendiri gitu Maksudnya Pak Buat sendiri Kita coba Ambil yang polos tadi Ya Ibu ya Ambil yang polos tadi Saya drag ke sini Ini ukurannya Yang 400 tadi Nah ini kita coba Sesuaikan Bu Kita sesuaikan Dengan Tengah kita ambil Kita sesuaikan Nanti Itu Bu Nah kita coba Di sini Misalnya Saya Di sini Coba Ini Latihan ya Coba latihan Oke Artinya ini Bisa saya Ambil Di tengah Dan ini agak Saya kecilkan Seperti itu Nah kita saja Yang menyiasatinya Nah seperti ini Saya coba Kita coba ya Ibu ya Kita coba Saya berantuk JPEG Ya kita coba Berantuk JPEG Saya ambil di Download saja JPEG Seperti itu Oke saya coba Ambil Di sini nanti Ya kita coba Ambil Gunakan Nah Nah itu kan Dia Tidak Apa namanya Tidak pas ya Pak Ya Tidak pas Tidak pas Artinya apa Kita harus Menyesuaikan Kembali dengan Ukuran ini Sebetulnya Kalau ukurannya Bisa kita lihat Ukuran masing-masing Website itu kan beda-beda Kalau kita bisa melihat Kita bisa coba Lihat di sini Berapa ukuran sebenarnya Header yang dimiliki oleh Ini Bentar Ibu Kita bisa lihat Apa yang bisa Digunakan oleh Header Aduh tulisan apa itu Bacanya Jadi kita memang Harus menyesuaikan Dengan Apa namanya Ukuran header Dari Dari site ini Ini Ibu Nah ini misalnya Tidak pas Ya artinya Ini sebagai contoh saja ya Sebelum kita lanjut Nah ini bisa kita Kondisikan nanti Kita geser lagi Berarti dia ke bawah Ibu Nah tapi kalau untuk Ukuran header Sebetulnya seperti yang Saya sampaikan tadi Ukuran header itu Ukuran header Kita coba Cari yang Site Ukuran header pada Google site Google site Nah itu Kemudian ada Ibu Nah iya Ibu Betul Ibu 2560 140 Nah ini Ibu ikuti saja Ininya Jadi kalau di Ya ukuran ini Nanti akan Menyesuaikan dengan Site Bapak Ibu Itu Ibu Jawabnya Oke Pak Ruti Nanti Dilanjut Sesi tanya jawabnya Tapi sebelum Dilanjutkan Ini ada yang Banyaknya nih Pak Rudi juga Pak Di sayang Nggak ada Google Site Gimana Nggak ada Maksudnya Dia udah cari Di Chrome Di Mozilla Di Safari Ada Google Site Sitenya Site apa Sitenya pakai S apa enggak Ayo Pak Seperti ini ya Bapak Google Site Site ini aja Nah Putnya Bapak tadi Salah ketik Atau bagaimana Ya Google Site Pakai S Tulisan yang betulnya sih Site Pakai Site S Nah itu akan muncul Kalau Bapak Ibu Pakai Mozilla Sama lah Ya Nggak akan ada bedanya Dia akan langsung Dihantar ke Laman Google Sitenya Saya coba Di Mozilla Ketemu Pak Yang tadi Pak Google Sitenya Cari dulu ya Pak Setahu saya ada Semua kok Ya Insya Allah Ada semua Itu Silahkan dilanjutkan Pak Nanti kita Melanjutkan sesi Tanya jawab Baik Oke ya Nah itu tadi Sekilas untuk Penyesuaian background Nah jadi Kalau misalnya Bapak Ibu Terlatih membuat background Ya boleh-boleh saja Dibuat Dikreate se Bagus-bagusnya Sesuai dengan selera Bapak Ibu Tapi kalau tidak Gunakan saja background polos Dengan Menggunakan Text yang sudah disediakan Di sini Bapak Ibu Nah itu akan Jauh lebih Responsif Dan menyesuaikan Kenapa Karena kalau untuk ukuran Header tadi kan Kita harus mengetahui Aplikasi lain Seperti itu Seperti Photoshop Ya Atau untuk Corel Draw Dan segala macamnya Untuk membuat header Tapi kalau untuk Simpelnya Bapak Ibu Nah bisa menggunakan Background polos Kemudian Diketik saja langsung Nah Kita sudah menyelesaikan Bapak Ibu Halaman Ya Kemudian judul Pekerjaan kita Kemudian logonya Sudah ada Sudah kita selesaikan Bapak Ibu Oke ya Nah kemudian kita sudah Membuat backgroundnya Ya Kita selaraskan dengan Warna atasnya ini Bapak Ibu Oke Nah kemudian Apalagi yang perlu Kita tambahkan Bapak Ibu Kalau misalnya Kita mau menambahkan Bagian Background ini Dengan Hiasan lain Atau interior lainnya Bapak Ibu ya Kita bisa tambahkan Dengan Meng-edit Di bagian sini Bapak Ibu Ya Kembali ke setelan tadi Ya Nah kita Coba Melihat pada Brand image nya Di brand image itu ada logo Ada text alternatif Kita coba Latihan VOD Nah brand image nya Kita gunakan Bapak Ibu Kita coba Kita klik Ya Dia akan berada di mana Coba Ini Di bagian atas ini Halo Papikon 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 ini Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu tambah Meng-upload logo video yang sama Papikon itu adalah Apa namanya Bagian nanti yang muncul di bagian Di sini Bapak Ibu Itu Itu namanya adalah Papikon Itu Bapak Ibu Boleh diganti Boleh tidak Bapak Ibu Kita coba Kasih Bapak Ibu ya Kita coba masukkan Papikon nya Dari video Atau Aset yang saya Kirim ke Bapak Ibu tadi Melalui Wa Group Kita gunakan Akam videonya Seperti itu Ya Muncul Sudah ya Nah selesai kita mengerjakan Bagian Headernya Bapak Ibu Dan juga halamannya Sudah ada Oke selanjutnya Baru kita adalah Memberikan sisipan Bapak Ibu Nah ini tadi yang Ditanyakan oleh Penanya Pertama tadi Kalau saya punya video Ajar yang saya masukkan Itu bagaimana caranya Nah sebelum Kita memasukkan materinya Bapak Ibu Tentu kita buat dulu Yang namanya kita Sebagai layanan sumber belajar Yang bisa digunakan Secara mandiri Oleh peserta didik kita Tentu kita beri Instruksi-instruksi Dan kalimat-kalimat Perintah Atau pengenalan Seperti itu Seperti yang sudah saya kasihkan Tadi ke Bapak Ibu Melalui teks Alternatif ya Teks untuk latihan Saya coba pergunakan Teks latihannya Bapak Ibu Teks latihannya Saya Ambil Di sini Set latihan tadi ya Kita buka File-nya Pada bagian depannya Kita beri dulu Kalimat-kalimat Petunjuk Seperti itu Perintah Bagaimana melanjutkan Atau mengerjakan Atau Pekerjaan ini Kepada Peserta didik kita Oke Teks untuk latihan Kita copy-paste aja Bapak Ibu Copy-paste Kita ambil Sisipkan Dengan mengambil Kotak teks Seperti ini Nah Muncul Pada bagian bawah Header ini Bapak Ibu Ya Adalah Kotak untuk teks Kita bisa Kontrol V saja Atau pastiris Nah Bisa kita sesuaikan Dengan Mau Bentuknya Seperti apa Tekstnya Nah Saya coba Menggunakan Posisi Tengah Ya Kemudian Saya Coba Beri Saya Bolkan hurufnya Pilihan hurufnya Bisa Bapak Ibu Pilih disini Mana huruf Karakter huruf yang Bapak Ibu suka Ya Kemudian juga Ukuran fontnya Mana yang Bapak Ibu suka Boleh Saya coba Besarkan lagi 18 Seperti itu Oke ya Nah Kemudian warnanya Boleh Mau misalnya warna biru Misalnya atau kuning Seperti ini Oke Nah Saya coba Untuk Mengganti backgroundnya ini Bapak Ibu Agar selaras dengan Headernya ini Saya Akan klik Pada bagian teks itu Maka Bapak Ibu Melihat ke bagian kiri ini Ini akan ada Pilihan warna Yang mau kita ambil Atau background Untuk Bagian Belakang huruf ini Bapak Ibu Nah warna ini Berdasarkan tema Yang kita ambil tadi Bapak Ibu Ya Kita coba Temanya apa tadi Warna ini Kita coba Ambil yang warna Yang selaras dengan Header Bapak Ibu Ini ya Kita ganti ya Nah Baru kita masuk lagi Kesisipannya Kemudian kita ganti Warnanya Kita ambil Yang ini Oke Warnanya agak selaras Jadinya seperti ini Bapak Ibu Untuk kotak teks Yang memberikan teks Seperti itu Oke Kemudian apalagi setelah itu Kita berikan Sudah kita kenalkan Ini adalah Bisa diganti dengan Bahasanya mungkin Selamat datang Siswa-siswi Ibu SD ini Sekolahnya Nama sekolah Dan selamat Ini adalah Lamanan informasi Pilihan video-video Pembelajaran Bapak Ibu Mengenai materi Dijelaskan langsung Ke materi apanya Ya boleh Kemudian yang kedua Baru adalah Kita Masukkan sedikit Kepada siswa kita Dengan menekan Kotak teks lagi Yang disebut Dengan video on demand Itu apa Oke ya Saya klik Saya copy lagi Bahwa menyatakan Ini adalah video on demand Seperti itu Untuk Pembelajaran Di sekolah kita Nah Ini Kalau Hanya berbasis teks Bapak Ibu Ya Saya lanjut Bapak Ibu ya Untuk bagian ini Bisa kita modifikasi Bapak Ibu Misal ya Saya hapus Kotak teksnya Nah Misalnya Bapak Ibu Bisa menggunakan Tata letak Di bagian dua ini Biar sedikit keren Seperti itu ya Bapak Ibu bisa mengambil Di tata letaknya ini Menggunakan Tata letak Yang bentuk Pertama ini Nah ini bisa Bapak Ibu Ambil Tekst yang tadi Di copy paste disini Video on demandnya Di Di crop Ya Diambil Dipilih Dipilih Dipindahkan ke bagian atas Karena dia berupa judul Seperti itu Nah Kliknya seperti itu Bapak Ibu Kita bisa Lebih Besarkan lagi Ini ya Video on demandnya Kita posisikan dia Di Tengah Bisa Oke Oke ya Sudah Nah ini Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu isi Dengan gambar Bapak Ibu misalnya Ya Biar lebih keren Seperti itu Saya coba Atau Simpelnya Ini kalau kita Cari di Google Misalnya ya Kalau lebih simpelnya Saya akan coba Tambah dengan gambar saya Yang ada pada PC saya Saya coba drag and drop Saja Bapak Ibu Sini Oke Dia akan tampil Misalnya seperti itu Ya Tinggal Bapak Ibu ambil Di PC Bapak Ibu Tinggal download Tinggal tarik Drag Kemudian Taruh disitu Ya Itu akan muncul Seperti ini Ya Ya Nah Itu dia Ini untuk Pengenalannya Misalnya itu Bapak Ibu ya Pengenalan dari Bapak Ibu sebagai Pengajar Bisa Dalam bentuk video Itu lebih bagus lagi Bisa Bapak Ibu Drag and drop juga Kesini video Nah kali ini Saya coba gambar Nah kemudian kita masuk Kepada Bagian berikutnya Oh ya Bagaimana backgroundnya Pak Backgroundnya mau diselaraskan Dengan di atas juga bisa Atau dengan Gambar lain juga bisa Pilih gambar Juga bisa Ya Mau upload juga bisa Upload ini adalah Background yang berasal dari Laptop Itu gambar yang Misalnya Salah satu gambar Yang tadi Ya Yang coba Sudah kita buat tadi Misalnya Ini Sambil ini Misalnya gambarnya Itu kalau dia Upload ya Ya Kan backgroundnya seperti ini Kalau misalnya kita Bapak Ibu Mengambil backgroundnya Seperti yang di atas Ya tinggal kasih penekanan ini Nah Berarti Warna ini Harus diganti Agar dia tampak Muncul seperti itu Tidak hilang Ya Ganti putih Kan lebih bagus Oke ya Ganti putih Warnanya disini Oke Nah Lebih bagus Oke Terakhir Baru kita masukkan dengan Layanan videonya Misalnya Nah kita tambah kotak teks lagi Nah baru disini Kita Tulis Teknya Silahkan Tonton Dan Pelajari Materi Melalui Video Berikut Oke ya Materi Materi apa gitu Kita tuliskan nanti Di situ Sekedar contoh Kita posisikan di tengah Biar lebih menarik Seperti itu Mau dikasih Background lagi Ini juga bisa Nah kanan satu itu Warnanya berarti Abu-abu Seperti itu ya Kita coba Barulah di bawah ini Kita masukkan Kita ambil lagi Tata letak yang baru Nah kita ambil sekarang yang Opsi kedua ini Tata letaknya Oke Ini dia Bapak Ibu Oke ya Nah Kemudian Barulah dia kita Beri gambar yang ada Di aset tadi Bapak Ibu Tinggal di drag and drop Bapak Ibu ya Gambar Satu PNG Kita coba cari Dan JPEG juga boleh Gambar Satu PNG Set Drag S Drag Drop di sini Siap Oke Kita tunggu Oke Sudah ada Kita tarik ke bawah Tinggal tarik Bapak Ibu ya Nanti Menyesuaikan ya Tarik Seperti ini Pusiswa kelas 4 Nah yang ini Nah kemudian Nah kemudian Kalau mau Bapak Ibu muncul semuanya Nah disini kan ada Fasilitas gunting Atau Crop istilahnya Kalau disini Urung pangkas ya Artinya memunculkan Keseluruhan dari gambar Nah seperti ini Akan muncul semuanya Urung pangkas ya Akan muncul semuanya Kemudian gambar kedua Bapak Ibu Kita coba Drag and drop Disini Oke Nah kita Urung pangkas lagi aja Nah langsung dia Akan besar Oke Untuk mengeditnya Bapak Ibu Pastikan di setiap Bagian halaman ini Bapak Ibu klik ya Pada halaman yang Sudah Tersusun ini Dia akan muncul disini Untuk settingannya Ini mau diduplikasi Juga bisa Saya ganti lagi Backgroundnya dengan yang ini Biar semuanya selaras Biar cantik ya Biar bagus gitu Oke ya Nah Barulah di bawah ini Bapak Ibu Nanti Kita tulis Misalnya Ini sesuai dengan Materinya Tema 1 Misalnya ya Tema 1 Kelas 4 Oke Tema 1 Kelas 4 Saya sesuaikan Saya taruh di tengah Pengaturannya Oke Nah ini Di sampingnya Bisa saya tinggal copy paste Kita dari sini Pindah ke sini Tema 1 Tema 2 Kelas 4 Oke sudah Ya Pak Ibu ya Nah Selesai kita mengerjakan Bagian halaman Pertama tampilannya Kita preview lagi ya Pak Ibu Insya Allah ini Bagus Cantik ini Nah ini tampilan Dalam bentuk handphonenya Pak Ibu ya Nah Ini Ini kalau dia Landscape Handphonenya Ya Fotonya nanti disesuaikan Ukurannya Ini terlalu gede Ini Nah nanti ini Tampilan website nya Kalau di PC yaitu Komputer Bapak Ibu Bagus gitu Simple Cepat Dan bagus hasilnya Ya Nah baru kita Bekerja pada halaman kedua Bapak Ibu Nanti kita hubungkan Seperti itu Halaman kedua Halaman kedua itu adalah Video profile Kita klik saja disini Bapak Ibu Nah ini juga sama Mau kita Beri gambar Atau pilih gambar Pilih gambar itu artinya Bapak Ibu Sama berlakunya di Di halaman satu Halaman depan tadi ya Nah ini gambar yang sediakan oleh Youtube Oleh Google Seperti itu maksudnya Nah saya gunakan gambar ini Bapak Ibu Saya pilih Ini Untuknya Ini videonya Halaman video Nah barulah disini Bapak Ibu Yang ditanyakan Ibu Tadi Bagaimana Kalau saya punya Yang ada di Youtube Bagaimana memasukkannya Nah kita tinggal Klik saja Bu Misalnya Youtube disini ya Di bagian sisipkan tadi Bapak Ibu tinggal klik Youtube Cari di mana Letak video Ibu Kalau saya tadi Carinya adalah Tematik Kelas Tematik 1 2 Kelas 4 Tinggal klik disitu Nah akan muncul langsung Saya pilih Klik pilih Ini akan muncul disitu Nah Ya Ini akan muncul Ini tema satunya Bagaimana Agar dia tidak Siswa nanti tidak Mengerjakannya Atau menonton video ini Harus keluar lagi dari Site kita Kenapa Karena biasanya kan Kalau siswa kita Misalnya di sekolah dasar Atau di sekolah SMP Kalau banyak-banyak Membuka tab itu Atau membuka layar Layar Tontonan di handphone Itu kan agak ribet Nereka Gak malas Jadi kita setting disini ya Bu Disini Kalau dilang klik aja Gambar ini akan muncul Pilihan setting Atau masukannya Atau setelannya Nah disini bisa Ibu Pilih Ya Keluar dari tampilan Kemudian jangan Jangan sembunyikan Nah itu Bisa Ibu Lihat nanti Bagaimana penggunaannya itu Nah izinkan dia layar penuh Nah sebaiknya Jangan kita izinkan Ya Agar dia tidak Keluar dari Seed kita Kita akan Nonton seperti ini Coba kita preview Bapak Ibu Ya pada bagian halaman 2 ini Oke Seperti ini Nah dia Tinggal langsung klik disini Dan tidak akan Membuka ke Youtube nya Nah ini untuk menghindari Agar anak-anak tidak Menonton Main-main Saat Menggunakan Seed belajar kita Nah ini bisa Nah ini Dia akan ukuran Sebesar ini saja Tidak pula Akan membuka Halaman baru Ke Youtube nya Kenapa kita menghindari Anak-anak untuk Menonton Selain yang kita Tugaskan Oke Kita tambahkan videonya Bu Kalau tadi ada 2 Kemudian kita tambahkan lagi Kita klik lagi Youtube Di Tematik 2 Tematik 2 Atau tema 2 Tema 2 Kelas 4 Misalnya Kelas 4 Oke Gatuh saja Tinggal gampang Bapak Ibu cari di Youtube Materi yang kira-kira sesuai Nah Ini posisinya kok beda Pak Ya Ini bisa tinggal Ibu tarik ke atas Set Nah Seperti ini Nah Dia akan sejajar Nah gimana lagi Membunyai setting nya Agar dia tidak Kalau misalnya Kita biarkan seperti ini Bapak Ibu Ya Dia akan coba Akan membuka Ke halaman lain Ya Kita coba Kita lihat Mana dia Kalau tidak Ini Oke Nah Seperti itu Oke ya Sudah 2 video Oke Kita klik Kita setting lagi Disininya Izinkan layar penuh Nah Sebaiknya tidak usah Dizinkan layar penuh Nah bisa Bisa dia Cukup menonton Dengan Seukuran yang kita Sudah buat ini Bapak Ibu Atau mau ditarik lagi Ukurannya juga bisa Sebenarnya Bapak Ibu tinggal Tarik-tarik kok Seperti ini Nah Disejajarkan Misalnya Oke Ya Nah Kemudian Bagaimana Menghubungkan Antar halaman Ibu ya Nah Ini kan halamannya Sudah nih Untuk halaman berikutnya Adalah halaman Profil guru Kita coba di halaman 3 ini Halaman profil guru Mau kita kasih Background di hiddennya Boleh Kalau saya Memilihnya Atau tidak Saya langsung saja Menggunakan Misalnya Memasukkan CV saya Dengan Menggunakan Fasilitas Ini saja Drive saja Saya pilih ya Saya pilih drive saja Karena saya pernah Menyimpan CV Di dalam Google Drive saya Atau Bapak Ibu Mau buat dalam slide Juga bisa Atau Bapak Ibu Misalnya Mau Membuatnya Dalam bentuk Salah satu Apa namanya Gambar Gambar yang Diatur di Photoshop Dan segala macamnya Juga boleh Atau Bentuk PDF Juga boleh Bapak Ibu Saya coba Cari Mana ya CV saya Dalam bentuk PDF Misalnya Saya contohkan saja Satu PDF Yang mungkin Bisa Kita Coba Nanti kita ganti Sebagai Ini kita CV kita Coba Cari Cari Yang satu Bentuk PDF CV CV Saya coba Ini saja Bagi contoh Bapak Ibu Contoh saja Pada lama Kita cari CV Nah ini Bentuk file PDF Bapak Ibu Untuk profil guru Bisa kita Taruh di sini Oke Ini bisa kita Posisikan Di tengah Bisa Ini Oke Kurang tengah Tarik lagi Nah ini kira-kira Oke Lampilannya bagaimana Nanti hasilnya Seperti ini dia Dia akan bisa Di scroll sendiri Untuk profile ini Bapak Ibu Nah Seperti ini Bapak Ibu Jadi orang bisa lihat Profil kita Ya Seperti ini dia Untuk ini nanti Ya Artinya Bapak Ibu Profil ini Tidak harus Bapak Ibu Buat lagi Tayangkan foto Di sini Mau susun sendiri Juga boleh ya Menggunakan kotak Teks Gambar Atau Fasilitas yang lainnya Atau Bapak Ibu punya Maunya Pengen cepat Pengen simple Silahkan dimasukkan saja Misalnya PDF Bisa Kemudian Slide juga bisa ya Bapak Ibu ya Seperti di sini Bapak Ibu gunakan slide misalnya Oh saya Cari aja lah slide yang saya sudah saya bikin Yang pernah saya bikin Saya pernah membuat Biodata saya dengan slide Seperti itu Seperti ini misalnya Saya gunakan slide saya Nah seperti ini Nah itu bisa Bapak Ibu tinggal posisikan di tengah Tarik saja Oke seperti ini Oke sudah Dia akan tampil sendiri di sini Bagaimana bentuknya Kalau dia slide Kalau kita Perhatikan jauh Nah Seperti ini bentuknya Nah Oke ya Dan responsif Ya Untuk ketiga halaman ini Kemudian Kita kembali halaman depan Bapak Ibu ya Halaman Muka Nah Baru saja Kita sudah menyelesaikan Tiga halaman Yang kita gunakan Untuk sebagai Layanan sumber belajar Nah kemudian Masing-masing halaman ini Harus kita hubungkan dulu Bapak Ibu Agar dia bisa nanti Terkoneksi Ketika Kita Menggunakan Media Atau sumber belajar ini Kepada Beserta didik kita Bagaimana menyambungkannya Ya Nah misalnya kita Sambungkan ini Ya kita klik Yang mana yang mau kita sambungkan Yang mau pindahkan Kalau yang bagian atas Tentu tidak Header ya Ini tentu tidak Karena ini cuma text saja Nah ini kan video kita Sebagai pengajar Atau video selamat datang Memberikan motivasi kepada siswa Persepsi kepada siswa Nah ini bisa ditaruh di sini Videonya Kalau ada di Youtube Ya lebih bagus lagi Tinggal masukkan link Youtube Seperti tadi Drag and drop aja ke sini Ya Nah saya bisa contohkan Ini Bapak Ibu ya Misalnya Kita Kita hapus yang ini Kita masukkan video di sini Bapak Ibu Kita masukkan video ya Bisa Coba Kasih video di sini Kita kasih Youtube lagi Selanjutnya saya cari video saya di Youtube Misalnya Nah coba saya ambil yang ini misalnya Gitu Oke Nah ini kita ganti posisinya Bapak Ibu ya ke sini ya Oke Nah ini kita hapus Ini juga kita Nah ini bisa kita Gantikan Oh karena tadi Ini kita tadi Ini ya Ini kita hapus dulu Misalnya Nah kita ganti dengan Ini tadi Nah ini kita Baruk di atas Ini kita pindahkan Terut ke atas Ini bawah ini tadi ya Oke Oke ini Oke ini Saya Tentu video tadi Tutup Kita coba Cari video Kita cari video Taruh Terut Taruh Kita ganti Founder nya tadi Lalu kita kirim lagi Text nya Video on demand Kita ganti Warna huruf nya Ya Kita Kasih disini Misalnya pengantar lah Kita kasih gitu Ya Disini video Bapak Ibu ya Itu Video memberikan Ucapan selamat datang Misalnya kepada siswa Selamat datang Di media pelajaran ini Di mata pelajaran ini Seperti itu Nah itu bisa kita Setting Ini contoh saja Oke Berapa video bisa kita berikan Ya Oke Sudah Nah ini bagaimana kita menghubungkannya Ke halaman berikut Bapak Ibu Kita Yang kita hubungkan tentu Yang video ini ya Bapak Ibu ya Yang bertuliskan Dengan tema ini Nah di bawah ini Bapak Ibu Bisa nanti Bapak Ibu kasih Keterangan materinya Keterangan materi ya Tema satu ini adalah Tema yang Berisi tentang Pembelajaran ini Nah ini diisi dengan Saya buat saja disini Diisi dengan Misalnya Deskripsi Deskripsi Pembelajarannya apa Jadi video ini bisa Berisi tentang Kemampuan atau kompetensi Apa yang mau diraih Di tema satu Pada kelas empat ini Bagaimana cara kita Menghubungkannya Ke halaman sebelah Video Kita tinggal klik Kalau satu klik Dia belum mau Bapak Ibu ya Baru untuk menghapus Tapi adalah dengan dua klik Seperti ini Apa Dengan Klik Saya ulangi Klik satu Klik dua Seperti itu Bukan kalau dua kali Dia jadi seperti ini Untuk ukurannya Mungkin Untuk dua kali Tapi adalah mengkliknya Dengan dua kali Setelah berurutan Klik satu Klik dua Dia akan muncul seperti ini Baru kita sisipkan link Di sininya Nah Dia akan terhubung dengan Dua halaman yang sudah kita Buat tadi Bapak Ibu Kita hubungkan dengan Halaman V Video Ya Nah Ini juga begitu Satu Dua Kita hubungkan dengan Halaman video Seperti itu Oke Kita coba Tampilkan Bapak Ibu ya Perhatikan jauhnya Ya Video on demand Kemudian Sedikit Deskripsi Medianya Kemudian ada Video pengantar kita Dan juga keterang Atu pengantar kita Berisikan berupa Text misalnya Ini contoh saja Textnya Nah ini Berisi kelima perintah Silahkan tonton Dan pelajari materi berikut Melalui video Video di bawah Nah ini tema satu Kalau dia belum ada link Belum bisa di klik Dia akan Berganti dengan Dari panah ke Untuk tunjuk Seperti ini Nah Tandanya ini Kalau untuk tunjuk Dia sudah ada link Untuk menontonnya Kita coba Bapak Ibu Kita klik Kita akan diantar Pada halaman Dua Seperti itu Maka akan kita Tonton langsung Nah kira-kira Seperti itu Bapak Ibu Oke Selanjutnya Halaman profile Profile itu Bapak Ibu Bisa nanti Bapak Ibu Misalnya pada halaman Satu ini Misalnya terakhir Nanti kita coba Kita beri Kita sisipkan Misalnya Ada namanya Profile Profile ini Bisa kita kasih Dengan text saja Text ini Misalnya Atau tombol Kita masukkan Yang tidak bervariasi Tombol Seperti ini Kita masukkan Di halaman Bawah ini Tombol Masukkan Tombol Namanya Misalnya Profile guru Profile guru Tautannya Ke profil guru Tombol Nah ini Bapak Ibu Ini berupa Tombol Kita taruh Di tengah Tidak bisa Kita ubah sedikit Ukurannya Agak gede Nah Oke ya Di garis batasi Garis batasi Seperti itu Kalau diisi Text dia Di garis batasi Diisi Nah ini Nah itu profil guru Kalau kita Perkinjau Dia akan Muncul Pada bagian bawah Sekali Profil guru Seperti Di Layar Android Seperti Seperti Kita menggunakan Aplikasi Android Dia akan masuk Ke profil guru Langsung dia Ketiga Profil guru Tadi yang sudah Kita buat Iya Oke Sudah Kembali ke Halaman Satu Ke halaman Muka Oke Baik Bapak Ibu Sampai profil ini Kita Sudah Hampir selesai Mengerjakan Ini belum kita Hubungkan Sudah Ini kita hubungkan Dengan video juga Sudah Kemudian di bawahnya Kita Samakan Memberinya dengan Misalnya di bawah ini Deskripsi Pembelajaran lah Saya kira Kemudian profil guru Sudah kita hubungkan Dengan Halaman Tiga Dengan halaman Profil guru Kemudian kalau Bapak Ibu Mau menambahkan Misalnya Veta Juga boleh Veta Silahkan Jika mau menambahkan Misalnya Saya sekarang berada Di Padang Misalnya Seperti itu Oke Boleh Bapak Ibu Tambahkan disini Mau diluaskan Lagi juga boleh Mau dihabiskan Satu halaman ini Juga boleh Nah Seperti itu Nah Pasnya itu Oke ya Boleh Kita lihat Tampilan Seat kita Seperti apa Wah Cukup menarik ya Bapak Ibu Tampilan Seat kita Yang bisa kita Yang bisa diakses oleh Anak-anak kita Oke Sudah Ya Selesai Gitu Oke Kalau ini kita Anggap sudah Bapak Ibu ya Nah Untuk modifikasi-modifikasi Lainnya Dan menyisipkan Lainnya Itu bisa kita Praktikan Masing-masing-masing Bapak Ibu Nah kemudian Terkait dengan materi Misalnya Apa Misalnya Oh Ya Kita Misalnya nanti Untuk penilaian Dan segala macam Yang kita sudah siapkan Di Google Form Misalnya Nah itu bisa kita tambahkan Satu halaman lagi Bapak Ibu ya Untuk satu halaman lagi Misalnya untuk Bupu Evaluasi lah Seperti itu Halaman evaluasi Nah ini halaman keempatnya Di atas ya Kalau saya Kurang suka nih Tampilannya di atas Saya Kasih samping lah Seperti itu Ke samping Jadinya Ke samping nanti ya Bapak Ibu Bentuknya Seperti ini Kalau dia ke samping Nah Seperti ini Ya Itu dia Saya masuk dengan Atas dan samping tadi Oke Nah ini halaman empat ya Kita isi evaluasi Kemudian kita Sisi Google Form kita Bapak Ibu Tinggal klik formulir Simple Bapak Ibu Tinggal Ibu sisipkan Ibu buat Di Google Form Misalnya Nah yang tersimpan Di Google Drive Bapak Ibu Tinggal Sip Misalnya seperti itu Nah ini misalnya Saya ambil saja Google Form yang ada ya Misalnya seperti ini Sebagai contoh saja Sisipkan Google Form yang ada Seperti itu Nah ini akan Langsung muncul Sesemuanya Coba posisikan di tengah Seperti ini Oke Ini akan muncul Bapak Ibu Jadi Untuk ini Kalau kita perhatikan jau Anak-anak sebetulnya Tidak harus Membuka halaman baru lagi Tapi anak-anak bisa saja Bekerja di sini Bapak Ibu Ya Seperti ini Nah Ini bisa langsung Bekerja di sini Langsung Bisa ujian di sini Langsung Nah Ini kan bisa diakses Oke ya Nah itu Bapak Ibu Kemudian Untuk menghubungkannya Kita Dengan halaman pertama Biar anak-anak gampang Mengakses Nah itu Bagaimana Pak Nah boleh kita tambah Tombol lagi di sini Di atas Misalnya Kalau ini profil guru Nah kita sicipkan lagi Satu buah Tombol lagi Misalnya Nah Kita kasih saja Tombolnya namanya Evaluasi Seperti itu Tautannya kemana Ke Evaluasi Untungnya Nah Kita tarik ke atas Drag and drop saja Kita Kira-kirakan Ukurannya Biar lebih Apalah Biar tampilannya Proposional saja Kita geser sedikit Nah Kira-kira seperti itu Ini juga kita geser sedikit Biar protosional saja Oke Seperti itu Oh Mau kasih Halamannya Backgroundnya beda Kasih lama ini saja Nah Ini juga saya mau kasih Samakan Backgroundnya sama yang di atas Tidak cantik Seperti itu Nah sama Beres Selesai Pekerjaan kita Untuk membuat Sebuah Video On demand Sebagai Sebuah layanan Sumber belajar Ini hasil Akhirnya Bapak Ibu Cukup cantik Dan Terkesan seperti Eva Apa Terkesan seperti Profesional Seperti itu Padahal Cukup belajar Cukup simple Dan cukup Menarik Oke Bapak Ibu Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Dan ini tampilannya Dan nanti Mudah-mudahan Nanti kita di Pertemuan selanjutnya Nah kalau Bapak Ibu Berhasil membuat ini Bapak Ibu Sampai Minimal Selesai Tiga halaman Empat halaman Yang persis seperti ini Maksudnya Yang menyesuaikan Dengan materi Bapak Ibu Masing-masing Atau selera Bapak Ibu Desainnya Nanti kita akan Coba tambahkan Materi terakhir Nanti sebagai inilah Sebagai mungkin Pengembangannya Ini bisa kita jadikan Bapak Ibu Dari site ini Bapak Ibu Bisa kita jadikan Menjadi sebuah Aplikasi Android Bapak Ibu Dan dengan Satu dua klik Jadi di aplikasi Android Bisa diakses Bisa Bapak Ibu Punya aplikasi sendiri Untuk Android Untuk belajarlah Silahkan Bapak Ibu Yang mau bertanya Ada pertanyaan di chat Karena tinggal Sepuluh menit lagi Pak Rudin Kalau kita Ada pembimbingan Online ya Hari Senin malam Jadi nanti Bapak Ibu Materinya Sudah dibagikan Pak Rudi Di Gerea Nanti Bapak Ibu Coba Nah Senin malam Kita berdiskusi Jika Bapak Ibu Kesulitan Mengerikan tugasnya Ini ada dari Bu Saraswati Materi yang diakui Bisa untuk Tel yang ada Di Google Drive Saja Kenapa Bisa diulangi Ibu Materi yang di upload Apa bisa Materi yang di upload Apa biasanya Untuk file yang Di Google Drive Saja Tentu tidak Hanya di Google Drive Saja Tapi yang ada Di dalam laptop kita Seperti tadi Ini kan bisa juga Ini kan bukan di Google Drive Ini tetap bisa saya Misalnya saya upload Ke Ini dengan Metode Drag and drop Saja Nah Artinya Tidak harus Materi yang di Google Drive Tapi dia Yang kita Harus perhatikan adalah Seluruh ekstensi Yang diterima oleh Aplikasi Atau Google Sheetnya JPEG PNG Text Word PDF PDF Kemudian video Itu boleh Tidak harus yang ada Di dalam Google Drive Ini tadi Dari keseluruhan Yang kita kerjakan Tadi kan tidak semuanya Dari Google Drive Ini tinggal kita Copy paste Dari sini File Word pun Juga bisa kita Kita drag and drop Kesini Bapak Ibu File Word ya Boleh Misalnya kita Misalnya tinggal ini Drag and drop Coba satu lagi Kita praktekan Baik Berarti tidak harus Yang ada di Drive Saja ya Nah ini ada Pertanyaan berikutnya Dari sini Untuk materi yang dimasukkan Dalam Google Site Baiknya gambar Atau tulisan Harus original Atau boleh copy paste Dari sumber lain Nah Untuk tulisan Ini ya Kalau misalnya Kita gunakan Di lingkungan sendiri Nah tentu boleh saja Tapi kalau misalnya Ini Akan kita sebar luas Dan akan kita kirim Ke orang lain Sebaiknya tulisan ini Kan kita Kita Kutip Atau dengan kita Membuat Parafrase Dengan bahasa Memparah-parasai ulang Tulisan tersebut Agar kita jangan terkategori Nanti ke Lagiat jatuhnya Dan segala macamnya Dan tetap saja Nanti dibuatkan sumbernya Seperti ini Pada halaman video ini Kan kita Mengambil dari video orang Yang video Mengambil video orang Tapi nanti kita Buatkan di bawahnya Video sumber Yang penting Kejujuran kita dalam Menuliskan Sumber Nah itu saja Sebetulnya kalau untuk Materi-materi Baik yang teks Ataupun video Nah disini kan kita Bisa kita isi Setelah deskripsi ini Bisa kita isi dengan Sumber Video Kita santumkan linknya Nah video ini saya ambil dari Misalnya Linknya ini Saya ambil dari Katakanlah Video ini saya ambil dari Link ini Nah tampilkan disini Seperti ini Nah itu kan artinya kita Jujur dalam Menuliskan Materi kita Kan memang tidak Semuanya harus dari kita Kita boleh cari Materi tambahan dari Apa? Kita cari materi tambahan dari Media-media yang sifatnya Misalnya Youtube PCM media visual Atau Berasal dari Text-text Atau web-web yang sudah ada Tapi yang paling tidak Kalau misalnya Dia bersifat Text Bapak Ibu Usahakan Bapak Ibu Boleh mengambil Rujukannya dari sana Kemudian Bapak Ibu Tulis lagi Ketik lagi Dengan membahasakan Secara Bahasa Ibu Sendiri gitu Dan kemudian Ditulis sumbernya Dari mana Nah itu kan Cara kita Agar kita tidak Terjerat kepada Plagiasi Karena ini kan Juga akan Beredar Akan dilihat Orang banyak ya Nah ini kan Harus hati-hati kita Begitu Ibu Mi Baik Pak ini ada Pak Rudy Chandra Silahkan Pak Rudy Chandra Nyalakan mic-nya Beliau masih Nggak nemu Karena nanya Google site-nya Eh Google site-nya Silahkan Pak Rudy Nyalakan Mic-nya sudah saya Nyalakan Pak Rudy Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Pak Rudy Waalaikumsalam Pak Selamat sore Pak Sama-sama Pak Adang ya Oh Saya gini Pak Tadi mungkin Penjelasan Bapak Mungkin kalau untuk Orang yang sudah pro Kayaknya Sangat Bisa Pak Tapi bagi yang Baru Mengikuti Tertati-tati Saya coba juga Tadi Akhir-akhir Ketemu-ketemu juga Nah yang mana Yang Bapak sampaikan Tapi Yang tadi Awal saya nanya Gak ketemu Google Suite-nya itu Saya yang versi Untuk tunjukkan pertama Dengan titik Sembilan itu Rupanya di Akun biasa Memang ada ya Pak Yang Ya site-nya itu Tapi saya pakai Akun belajar aja Biar Karena di akun belajar Saya ada ketemu Dan nemu gitu Cuma Pak Kalau ini Kalau ada Ini ya Pak Ada panduan Panduannya Mungkin lebih baik Materinya yang berupa tertulis Atau video Yang langkah-langkahnya Pak Karena masih Awam juga Walaupun Akhirnya bisa juga Walaupun gak sama Kayak penyobat Pak Selesai juga Pak Terima kasih Pak ya Bisa ada Tahapan-tahapan Pengerjaannya Baik-baik Terima kasih Pak Rudi ya Silahkan Pak Rudi Terima kasih Pak Rudi Chandra Untuk Pak Rudi Chandra Sebetulnya di materi kemarin Sudah ada sih beberapa Mungkin masih berhasil ya Kemarin ya Nah nanti Insya Allah pada hari Senin malam Apa Nanti Nanti saya akan share Paling lambat besok pagi lah Bapak Ibu mungkin bisa memulai Aktivitas pengerjaan tugas Saya kirim besok pagi Sesuai urutan Yang saya jelaskan tadi Yang bergambar Dan plus teksnya Seperti itu Sebetulnya Bapak Ibu nanti lihat Rekaman Apa namanya Rekaman dari Youtube Juga bisa Tapi tidak apa-apa Khusus untuk Kita semua yang ada di sini Nanti saya akan Buatkan Langkah-langkah Berbasis teks Dan gambarnya Untuk membuat Apa namanya Google Sheet Yang sudah kita buat Siang Siang hari ini Dengan Basis Tekst dan gambar Nanti Saya akan membuatkan Langkah-langkahnya Bapak Ibu Ya Saya akan kirim Besok pagi Insya Allah saya kirim Sembari Bapak Ibu Nanti memulai pekerjaan Atau Memulai penugasannya Oke Nah mungkin malam hari ini Nanti bisa menyiapkan dulu Materi-materinya Aset-aset Akan dimasukkan Ke dalam Apa namanya Ke dalam Google Sheet ini Dan sebetulnya Pak Rodi Chandra Ini Tidak harus Pro juga sih Sebetulnya Karena ini Saya Kalau Apa ya Kalau dan saya Pandang Kenapa saya pilih Google Sheet Karena ini selain free Bisa diakses oleh Siapa saja Kemudian juga Penggunaannya cukup Dengan drag and drop Ya Tinggal copy Kemudian paste Memasukkan Dari YouTube Memasukkan dari Komputer kita sendiri Gambarnya Bisa ambil dari gambar Yang sudah ada Atau kita modifikasi Nah Makanya saya jatuh Pilihan saya untuk Video on demand ini Di workshop kita yang Dan ini bisa diikuti Dan terkait apa yang Di request sama Pak Rodi Chandra ini nanti Nah insya Allah akan kita Buatkan nanti Meskipun sebetulnya Di materi kemarin Juga sudah ada sebetulnya ya Link-linknya malah itu Langsung ke Google-nya Saya buatkan Tapi tidak apa-apa Untuk Nah Besok pagi ya Besok pagi saya kirimkan Materi yang Berbasis teks Dan gambar Langkah-langkah Atau step-step Dari penggunaan Google Set ini Sampai kita membuatnya Menjadi Seperti yang terlihat Di layar monitor Bapak Ibu Saat ini Gitu Bumi Baik Terima kasih Pak Rodi Ini ada dua pertanyaan lagi Sebelum kita akhiri Karena ini sudah jam Hampir jam 13 Dan di Indonesia Timur dan Barat Semakin sore ya Ya betul Pak Rodi ini ada yang bertanya Jika di site kita sudah publish Apakah bisa di edit kembali Dan cara publik kesiswa Hanya share link Google Site saja berarti ya Ya Baik terima kasih Bu Bumi dan Pernanya Nah untuk terakhir ya Terkait dengan pertanyaan tadi Kita akan langsung Mendemonstrasikannya Bagaimana cara mempublishnya Dan apakah masih bisa di edit Kalau kita sudah Nyatakan untuk publish Dari site kita ini Oke Bapak Ibu perhatikan Masih bisa melihat layar monitor saya ya Bisa bisa Oke Kita akan segera klik Pada bagian kanan Pojok kanan Publikasi Kita akan diantar dekat Publikasi di web Seperti itu Nah kita bisa memberi Belajar Daring Tema 1 Dan 2 Terlalu panjang ya Materi Kita bikin aja Materi Ajar Tema 1 Dan 2 Menulisnya harus Satu ya Jangan di Perspasi Atau di Kasih titik Dan lainnya Nah ini Sudah Materi Ajar Materi Ajar Kurang airnya Tema 1 Dan 2 Nah ini Siapa yang bisa melihat Situ saya Terlalu gak bisa Kenapa Materi Materi Strip Ajar Strip 1 2 Strip Kita coba Bumi Nah bisa Bumi Strip bisa Kalau spasi kan gak boleh Kalau strip boleh ya Strip boleh ya Strip boleh atau Under Under yang gak boleh Underline Underline yang gak boleh Underscore Oh underscore ya Underscore Oke ya Nah bisa Kalau saya pilihnya Ini aja Nanti bisa Bapak Ibu Nah ini Adalah sudah Ada situs kita Bapak Ibu Ini dia Situs kita Sit google.com View Materi Ajar Tema 1 Dan 2 Nah ini yang perlu kita atur Bapak Ibu ya Siapa saja yang bisa mengelola Atau melihatnya Ini Sekarang posisinya Di Akun Google saya Adalah Kita bisa tambahkan Orang-orang tertentu misalnya Disini Bapak Ibu Atau Yang kita undang saja bisa Atau draft dibatasi misalnya Atau siapa saja yang memiliki Link ini Saya coba Siapa saja yang memiliki link ini Ini jangan editor Nah draft ini ada dua ya Ada yang di situs yang dipublikasikan Ada draft Nah draft ini yang nanti Yang bisa kita untuk Mengeditnya Bapak Ibu Bisa kita gunakan Untuk edit ulangnya Ini situsnya yang kita bagikan Sepertinya public Kesai ya Oke Kita coba ya Bapak Ibu ya Kita publikasikan Nah ini Kita Kalau mau ini tidak Dikonsumsi orang banyak Kita cukup Klik ini Klik ini Minta mesin telusur Atau browser Publik Untuk tidak menampilkan Situ saya Ya Jadi tidak bisa Menuncul dia Ya Nah ini yang digunakan Di kalangan terbatas Kita coba Publikasikan ya Sudah kita publikasikan Sudah Dikasikan Dikasikan Oke ini Bapak Ibu Nah Untuk Bapak Ibu Yang mau Apa namanya Mengedit Itu bisa dilakukan Setiap saat Bapak Ibu Meskipun situsnya Sudah dipublikasikan Tapi Bapak Ibu kan tadi Sudah menyimpan ya Menyimpan Pekerjaan ini Di dalam Google Drive Bapak Ibu Masing-masing Itu akan muncul Di Google Drive Bapak Ibu Masing-masing Kita coba lihat Di Google Drive kita Apakah ada Pekerjaan ini tersimpan Atau tidak Oh Di sini ada ya Oke Di Google Drive saya Kita lihat Pekerjaannya Apa tersimpan Di dalamnya Ada Bapak Ibu ya Ini dia Pekerjaannya Yang latihan tadi Yang kita buat Ini bisa tersimpan Dan bisa Bapak Ibu Buka lagi Kalau mau mengedit Kalau mau mengedit Biasanya Bapak Ibu tinggal Dia akan muncul Ke halaman Persis seperti ini lagi Ya Ini kalau kita tinjau Kita coba Lihat yang dipublikasikan Tinjau dan publikasikan Kemudian lihat situs Yang dipublikasikan Ini kan Yang sudah dipublikasikan Bapak Ibu ya Nah dipublikasikan Itu bedanya apa Pada addressnya ini Ini pada halaman Atasnya ini Itu sudah Memuat nama Nama materi kita Materi ajar Tema 1 dan 2 Ini bisa kita kirim Via WA Bapak Ibu Ya Bisa kita kirim Via WA Untuk bisa dilihat oleh Peserta didik kita Ini bentuknya Tampilannya Cukup menarik Cukup bagus Ya Bisa digunakan Dan mudah-mudahan ini nanti Seperti ini ya Bapak Ibu ya Seperti yang saya bilang sebelumnya Kalau ini Bapak Ibu berhasil Menyelesaikan tugas ini Nanti akan saya Pandu Dan juga Kita finishkan bersama Bagaimana menjadikan site ini Kedalam sebuah aplikasi Android Biar bisa Bapak Ibu share APK-nya Jadi dia ini bisa Ya bonusnya itu nanti Tapi dengan syarat Kita selesaikan ini Sesuai dengan Setelah Bapak Ibu Nanti Untuk site-nya selesai Nah kemudian ini nanti Bisa dikerjakan Bisa Bapak Ibu Melakukan tugasnya Dengan baik Seperti itu Kalau mau edit Ya langsung saja Klik yang di bawah ini Bapak Ibu bisa Kembali dia ke Site awal tadi Gitu Bapak Ibu Silahkan Ibu Sebelum di Ibu salam Siapa ini Yesli nih Ibu Oh ya Waktunya sudah lewat Halo Terima kasih Ibu Pertama Ini kalau saya lihat Mungkin ada Kemiripan dengan Di Itu ada Keistimewaan buat ini Seat ini Google Seat Apakah Seat ini Tidak terbatas Ruang halaman Artinya kita lanjut Terus Tanpa Batasi Fokus Artinya Ketika kita Buatkan Apa Perihal Kita lanjut saja Terus Pak Tidak ada Pertasan Dan tidak Mempengaruhi Beban Dari ini Kemudian yang kedua Saya terlewat tadi ini Pak Untuk tampilan Tata halamannya Tadi kan Sempat di bagian atas Kanan itu Pinggir Ya ini ya Saya lupa tadi terlewat Ya ini Itu saja Pak Ya itu saja Bu Baik Sudah Halo Ya sudah Bu Baik Pak Anwar silahkan Langsung dua Benar Pak Rudy Pak Anwar silahkan Tapi singkat ya Bapak Ibu Nanti Kita lanjutkan di hari Senin Karena ini Kasian teman-teman di Indonesia Timur dan Tengah Waktunya Nanti kita lanjutkan Di grup WA Dan di pembimbingan Hari Senin ya Silahkan Pak Anwar Singkat dan tagat Halo Pak Anwar Halo Pak Anwar Ya sudah Sudah dipanggil Enggak ya Silahkan Pak Rudy Baik Ya silahkan Pak Anwar Siap Mendengar Pak Ya 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 dari web pak Dari browser Kalau dari google drive itu nanti kita mengambil sumber datanya Atau pekerjaan ini nanti juga akan tersimpan Langsung pada google drive pak Nah gitu Yang mana pak? Oh Nah mungkin bapak belum login di gmail bapak mungkin pak Makanya belum bisa bukanya Oke Ya insya Allah bisa itu pak Ya playstore Tapi kita kan untuk Tidak sampai ke playstore nya nanti Karena playstore itu kan nanti Step baru lagi itu pak Tapi dia bisa kita buatkan nanti Ini hasilnya ke Aplikasi android gitu Ya kalau playstore kan nanti kita harus berbayar dan segala macam Panjang prosesnya gitu kan Nah tapi Yang mana pak? Opeta Opeta ini sekedar tambahan saja Kalau Menunjukkan dimana daerah kita Sekedar Sekedar Ya Tempat kita Tempat kita berada Sekedar tambahan saja Selain yang pilihan-pilihan yang lain gitu Ya jelas gitu lah Semuanya bisa Video on demand tadi yang saya maksud adalah Itu materinya yang dalam bentuk video Yang bisa diakses kapan saja Dan ditonton berulang-ulang Itu maksudnya Ya Ya yang sudah kita buat di Di apa misalnya Menggunakan Google form Nah itu bisa kita Lihat Muncul langsung di Google site ini Nah Seperti ini Ya Nah gitu Baik Pak Anwar Ya Baik Terima kasih Bapak Ibu Semua Hukum salam silahkan Pak Rudy Menanggapi Ambil Baik Ini ada Sebelum closing statement Ada yang harus Tentu tugas Ya Baik terima kasih Pak Anwar tadi ya Yang bertanya terakhir Soal pertanyaannya Ini Betul sekali Pak Betul sekali Pak Site ini Adalah juga Merupakan Apa namanya Bisa kita kategorikan Lainan yang kita berikan kepada peserta didik kita Berbasis Blog Berbasis website Nah tapi kita ada disitu menyelipkan Yang namanya video on demand Video on demand ini Lagi-lagi saya ulangi Adalah salah satu Apa namanya Strategi pembelajaran Berbasiskan video Dengan Menaruh video itu Nanti bisa dipilih oleh peserta didik kita Sesuai dengan keinginannya Mau belajar dari mana dulu Nah itu kan kita yang Menaruhnya pada seat ini Bapak dan Ibu Nah Kebetulan Di dalam video on demand ini Dan terkait dengan proses pembelajaran Tentu tidak mungkin hanya video saja Kita memberikan informasi Kalimat perintah Kemudian juga ada misalnya Evaluasi Penilaian dan segala macamnya Dan profil guru Nah ini kita masukkan ke dalam satu Tampilan saja Yang kita namakan dengan Google site ini Yang kita beri Kita gunakan pada Google site ini Bapak dan Ibu Nah inilah yang namanya Kita manfaatkan Akses belajar Yang bisa digunakan kapan saja Dimana saja Dan free Untuk lebih Membuat Pembelajaran lebih bermakna Dan juga membuat Membuat siswa lebih tertarik Untuk proses pembelajarannya Nah kemudian Pertanyaan Bapak Sebelum Pak Anwar ini tadi Maaf saya lupa namanya Untuk halamannya Bapak Itu bisa digunakan Sebanyak-banyaknya Bapak Kenapa? Ini juga perlu saya sampaikan Bahwa untuk halaman ini Masing-masing halaman itu Bapak Nanti misalnya di halaman muka ini Atau halaman evaluasi Bisa kita kasih yang namanya Subhalaman Bisa Misalnya kita tambahkan Ini Sekaligus mengingatkan Ini Pak Subhalaman ini bisa kita tambahkan Misalnya pada evaluasi itu adalah Kita Kasih Subhalamannya adalah Post-test Kita kalah tes satu misalnya Terlalu panjang Tes satu Nah kita selesaikan Lanjutan Lanjutan jalur kostum Nah selesai ya Nah dia akan berada di bawah Evaluasi pada bagian kanan ini Pak Ibu Nah bagaimana tampilannya nanti Nah dia akan seperti ini Nah Persis seperti website Seperti blog gitu ya Dia akan ada di bawah Tes satu Ini bisa kita isi lagi nanti Ini dia halamannya Bisa kita isi lagi Nah ini bisa kita dokumentasikan Dalam satu aplikasi site saja Untuk keseluruhan kebutuhan Proses pembelajaran kita Nah ini makanya saya Pilih ini aplikasinya Free Simple Ya Simple artinya Dengan terus belajar Menggunakannya Tapi untuk pengaplikasiannya Pada Pada Siapapun gurunya Berapapun usianya Saya rasa ini sangat Cocok dan sangat Bisa digunakan Karena tidak Menggunakan Aplikasi yang banyak Cukup drag and drop Dari hard drive Dari laptop Atau dari Dari google drive Nah itu bisa semua Di input ke sini Bisa menggunakan dokumen Bisa menggunakan google phone Bisa menggunakan youtube Slide Dan masih banyak lagi Oke Nah itu Mungkin penjelasan dari saya Terkait Bapak tanyaan tadi Dan mudah-mudahan nanti ini pak Kalau misalnya penugasannya berhasil Bapak ibu bisa membuat Google site ini Dengan konsep video And demand ini Untuk proses pembelajaran Nah kita akan Ajarkan Gak lama kok pak Untuk menjadikannya Aplikasi android Cukup Yang penting ini sudah dulu Untuk menjadikannya Ke aplikasi android Cukup waktu Hanya 5 menit kok Tinggal Silahnya tinggal Dimasukkan linknya Kemudian jadikan dia Aplikasi android Nah nanti Caranya akan kita Pelajari sama-sama Bapak ibu Untuk bagaimana Menjadikannya Aplikasi android Dan insya Allah Besok pagi Sudah bisa saya kirimkan Tutorial ini Dalam bentuk Seperti yang di request Pak Rudi tadi Dan juga mudah-mudahan Untuk bapak ibu semua Dalam bentuk Teks dan gambar Bapak ibu Amin Sebelum kita tutup Ini terkait dengan Penugasan Penugasan sampai Dengan kami semalam Berarti tugasnya Adalah membuat Seperti ini Minimal 3 halaman Ya minimal 3 halaman Minimal 3 halaman Dengan seluruh materi Yang ada di dalam Buku panduan Atau buku Buku materi Termasuk google drive Setelah macam Karena otomatis itu Nanti akan terlihat Dari sini semuanya nanti Baik Nah pertanyaannya Kalau teman-teman Bapak ibu guru Sudah punya google site Site sebelumnya Boleh dipergunakan Atau harus Membunuhkan baru Nah untuk Kebaikan bersama Dan azaz Keadilan bersama Tidak apa-apa Kita lebih sering Mengulang ya Bapak ibu ya Nah mudah-mudahan Dengan variasi Baru ini Dan kita Sama-sama Memulai lagi Dan agar Lebih mantap lagi Nah semuanya Ya baik Jadi Jelas ya Bapak ibu Bagi bapak ibu Yang sudah punya google Site sebelumnya Untuk haditas Kepersamaan Kita mulai dari Nang di titik 0 Kita mulai bersama-sama Baru Bapak ibu hanya diminta Untuk membuat Tiga halaman Tidak banyak-banyak Untuk tugas Nanti eksplornya Bapak ibu Setelah pelatihan ini Intinya bapak ibu Bisa mengikuti Apa yang sudah Diterangkan oleh Pak Rudi Bapak ibu Mengikutinya Nanti rekaman Akan kita bagikan Di grup PA Itu Pak Rudi Ya betul Bumi Closing statement Closing statementnya adalah Mulai saat ini Bapak dan ibu Beranikan mencoba Ya Terlebih Mencoba Untuk sesuatu Yang mungkin baru kita kenal Jangan takut Salah Jangan takut Meledak Atau meletus Tidak bakalan Begitu Apalagi ini Bersifat aplikasi Dan ini hanya perlu Apa namanya Keberanian kita Untuk mencoba Dan memulai Agar kita Bisa menciptakan Suasana Dan layanan belajar Lebih optimal Kepada peserta didik kita Dan itu tujuan kita Untuk Berbagi Dari siang Sampai sore Ini Bapak dan ibu Mudah-mudahan Ini bisa dilaksanakan Nanti dalam penugasan Dan insya Allah Untuk pertanyaan Dan mungkin Kointeraksi lainnya Terkait dengan materi Bisa kita lanjutkan Nanti di WA Dan lebih Internasinya mungkin Pada hari Senin malam Bisa kita lebih fokuskan lagi Untuk membahas Mana yang sudah Bapak ibu coba Dan terasa mungkin agak rumit Nah silahkan nanti dikomunikasikan Dan di Inventaris tuh Pertanyaannya Jadi Senin malam Kita diskusikan Senin malam Kita bisa punya waktu Lebih luang Dan lebih lapang lagi Terkait dengan Apa-apa saja Yang menjadi persoalan Bapak ibu Dalam pengerjaan Penugasannya Dan mungkin tugasnya Seperti yang Disampaikan Bu Umi tadi Kita mencoba Merancang Site dengan Konsep Video on demand Dan juga Apa namanya Evaluasinya Cukup tiga halaman Cukup tiga halaman saja Tiga halaman site Maksudnya Nah ini Mencakup Apa yang sudah Kita praktikan tadi Keseluruhannya Sudah ada di sana Karena Seluruh Materi yang Saya share pada Beberapa waktu lalu Itu akan terlihat Dari sini semuanya nanti Ada Pembelajaran tanpa kertas Kemudian nanti Manajemen data Melalui Google Drive Nah itu akan kelihatan Di sini semuanya nanti Sedikit saja Pak Ya Sedikit saja Pak Untuk yang Sudah dijadikan Aplikasi Ke Android Apakah bisa di edit Ya untuk yang Dijadikan ke aplikasi Android Cukup di edit Di sini saja Nanti Pak Itu di aplikasinya Berubah sendiri Pak Oke oke Terima kasih Itu saja Pak Itu saja Siap Itu Bumi Jadi mungkin silahkan Sama-sama mencoba dulu Dan Jangan takut mencoba Itu saja sih Closing serenanya Bumi Baik Terima kasih Pak Rudy Permohonan maaf Dari Pamukus Karena ada gangguan sinyal Di Makar lagi Hujan Jadi beliau Tidak bisa Berkabung dengan Bapak Ibu semua Baik Terima kasih Bapak Ibu semua Alhamdulillah Herobil Alamin Selesai sudah Menjelaskan materi Oleh Pak Rudy Tentang video Ibu istirahat dulu Malam ini Kalau sudah Boleh mencoba Sengen malam Kita ketemu lagi Di pembimbingan tugas Apabila Bapak Ibu Ada kendala Membuat soalnya Saya Umi Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Selamat mencoba ya Bapak Ibu Insya Allah Pak Terima kasih Bu Umi Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Bu Umi Terima kasih Pak Rudy Terima kasih Terima kasih